Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oh, dia ternyata punya talent atau tidak? Kita tidak tahu Sehingga kami tidak bisa membuat kurikulum berdasarkan talent tadi itu Yang bisa kita lakukan di UI adalah kita membuat kurikulum, kurikulum itu lintasan Lintasan paling tidak pada waktu dia selesai dari lintasan itu Dia punya basic teknik dalam mendesain Basic teknik dalam mendesain Jadi tekniknya yang kita pelajari Nah, disini kan jadi rumitnya sebenarnya Agak rumit ya sebenarnya Jadi rumit adalah Sebenarnya pertanyaan balik ke saya juga waktu dulu Pas waktu saya lulus pertanyaan yang pertama saya ajuin adalah Kalau memang saya seorang perancang, jago merancang Yang saya tanya waktu itu adalah Kemudian bagaimana cara saya mendesain? Tengah pertanyaan sederhana ya Bagaimana cara saya mendesain? Nah, kebanyakan dari kita tidak terlalu bisa menjawab pertanyaan itu Cara desain saya bagaimana ya? Adakah sesuatu yang baru dari zaman dulu sampai sekarang Yang membuat cara desain saya menjadi berbeda Dengan cara desain orang lain Yang itu yang memang saya kembangkan Adakah kekasan saya? Adakah yang berbeda? Adakah yang? Ya sama seperti orang berenang Kalau di kampus saya selalu bilang begitu Saya sangat inconvenient dengan gaya bebas Karena airnya masuk kemana-mana Tapi saya sangat nyaman dengan gaya dada Karena itu bagi saya itu saya bisa melihat Dan saya dapat semuanya Olahraganya dan seterusnya Saya mengembangkan itu Tapi bukan berarti saya tidak tahu teknik yang lain Saya sampai di lintasan Nah, kalau di UI saya selalu bilang Bagi saya tidak penting dari sini sampai ke ujung Yang mungkin makin jauh, makin jauh, makin jauh Tapi saya tidak tahu bagaimana saya sampainya Tapi lebih kepada Saya sampai ke ujung itu Mengembangkan pengetahuan apa? Apakah gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, atau apapun itu Atau terin sendiri yang Ini tidak bakalan bisa pakai pengetahuan itu Dengan teknik yang itu Saya harus menggunakan teknik yang lain Kampus sering lupa untuk mengembangkan itu Banyakan kampus lebih berorientasi pada objeknya Yang penting proyeknya jadi Apa? Rumah tinggal selesai Caranya bagaimana? Ya terserah saja Padahal tadi itu Apa yang mau dipentingkan pengetahuan atau bukan? Kalau memang pengetahuan Yang ditanyakan justru bagaimana cara mendesain Sehingga dapat ke situ Itu yang privilege itu Yang kemudian kita kembangkan Jadi kita tidak Kita tidak kemudian menyalahkan Ya kamu tidak punya talent Kamu minggir deh dari UI Tidak bisa begitu Tapi Apa pikiran dia yang berbeda Apa teknik dia yang kemudian dia kembangkan Yang kemudian kita bisa assess disitu Nah ini yang kita kembangkan sebenarnya disitu Sehingga dia akan punya otot-otot yang berbeda Sehingga dia bisa maju cepat Dengan cara yang berbeda Dengan kecepatan yang berbeda Nah Di dalam teknik kurikulum Di UI Itu yang kemudian kita kembangkan Yang namanya divergen ini Divergen itu Kebalikan dari convergen Convergen fokus pada sesuatu Divergen mungkin semuanya oke lah Dia boleh lihat kiri, kanan Tidak fokus ke situ Tapi nanti kita kembalikan ke situ Divergen thinking Itu lebih kepada Kemampuan melihat yang lainnya Yang kemudian dia bisa kembangkan Bagian dari apa yang spesial dari dia Dengan begitu Seseorang bisa maju Karena itu adalah risiko pilihannya dia sendiri Saya sangat percaya itu Karena dulu saya waktu pas saya kecil juga Saya kecil bukan di kota besar Saya kecil di sebuah perkebunan Yang saya tidak tahu arsitektur itu apa Tapi saya nekat untuk mengambil arsitektur Dan pilihan saya yang membuat saya harus bertanggung jawab Terhadap apa yang saya pilih Jadi Ya kamu kan udah pilih itu Yaudah kamu Ya ayah saya petani sih sebenarnya Sempat sih pengen jadi petani Terus Tapi ngapainnya jadi bokap ya Kan punya rivali gitu ya Rivalitas gitu ya Bokap udah jadi petani Masa aku jadi petani lagi gitu kan Atau masa sama nanti dibanding-bandingin lagi kan Mesti cari yang lain deh gitu loh Nah tapi yang lain apa nih gitu loh Yang membuat dia gak bisa ngebandingin kan Selalu kayak gitu Sama waktu pas masuk di kampus kan gitu ya Di kampus itu ada Pak Gunawan Yang semua orang tahu kan Pak Gunawan jago banget gitu ya Pan pilihannya Wah saya ikut Pak Gunawan Atau saya mesti agak beda dikit dari Pak Gunawan Sehingga Kita punya rivalitas yang justru Komplimen Untuk di sebuah institusi Itu sih itu Seringkali begitu Jadi waktu itu memang Saya memutuskan untuk Pak Gunawan kan udah ke Amerika Saya ke Inggris aja deh Saya ditanya sama Pak Gunawan Ngapain kamu ke Inggris Jawabnya kan susah Masa saya bilang Amerika gak bagus Iya kan Nah saya jawabnya waktu itu Bilangnya Iya di Inggris ada bola Pak Gak salah sih sebenarnya sih Maaf ya Pak Gun ya Tapi saya masih ingat akan jawaban itu Karena Pak Gun juga dulu Pas saya tugas akhir kan yang uji beliau Pertanyaannya Siapa yang mencuri durian saya Karena saya kos di belakang rumahnya dia Dan hari itu Duriannya diambilin sama anak kos saya Saya banyak belajar dari beliau Terus terang Saya sangat banyak belajar dari beliau Saya banyak belajar dari Atitude akademik di UI Jadi kami di UI Bertarung akademik Sebenarnya pertanyaan yang selalu ada di kepala saya Waktu itu adalah Akademik itu selalu ketinggalan dari praktek Itu kan yang Di mindset kita kan selalu begitu Nah ini gimana caranya Melingkan itu Pertanyaannya memang Kalau kita ngomongin riset di Indonesia Riset di Indonesia itu terpisah dengan praktek Kalau kita tahu kalau di luar itu dia menyambung dengan praktek Sehingga itu kenapa kemudian saya ingin mendalami bidang itu Saya mau belajar perancangan Karena saya tahu Kalau saya hanya merancang Saya gak akan kemana-mana Tapi kalau saya belajar Pengetahuannya Dan saya merisetkan dengan proper Itu akan memberikan pengetahuan perancangan dengan lebih baik Arahnya kan disitu Dan universitas yang bisa melakukan itu kan Nah Ini yang quote dari si Vitreviews kan Kan dia bilang begini Yang ini yang sebenarnya Terserang saya sudah tidak percaya Dengan orang yang mengatakan Saya tidak percaya Iya sih Karena itu sebenarnya salah sih Kan Vitreviews ada tiga itu ya Firmitas Fekanustas Vitritas Itu kan bohong semua Dia gak pernah ngomong begitu Nah Dan orang Indonesia sangat mudah untuk dibohongi Akan tinggal hal itu Padahal itu sebenarnya turunan dari Kutipan orang lain yang mensimplifikasi omongan dari si Vitreviews itu Karena kita gak mau membaca Akibatnya mudah bagi kita mengambil pendapat orang lain Kan biasanya kan gitu kan Si itu ngomong begitu Kita percaya aja langsung gitu loh Sehingga saya sebenarnya gak tertarik sama apa yang dibilang itu Saya lebih tertarik dengan Oke kalau Vitreviews memang sangat penting Apa sih pengetahuan yang lain yang kita perlu tahu Nah satu hal yang kemudian dikasih tahu sama dia Oke skill itu memang perlu Theory itu memang perlu Yang dibawakan yang diatas itu skill itu memang perlu gitu ya Tapi kalau dibawakan dibilang kalau theory itu kita gak ada yang lain Kecuali kita hunting the shadow Motor-motor aja kita ngejar si bayangan Gak akan kemana-mana gitu loh Tapi kalau kita belajar Kita tahu teori dan kita juga tahu praktek Dan bisa melingkannya Kita akan dengan mudah mempengaruhi orang lain Kita akan mendapatkan apa yang kita mau Ini kan yang penting Sehingga ide, pengembangan ide, teknik, metod, dan segala macem Itu di UI itu yang kami kembangkan Nah Kita gak belajar Di UI kita gak belajar Eh cara menggaris itu harus begini loh secara fixnya Gak begitu Tapi pertanyaannya biasanya dibalik Kamu mau garis apa sih? Biasanya yang begitu Kamu mau menggambar apa? Teknik yang mana yang sesuai sama itu ya kamu pikirin Jadi dibalik gitu loh Jadi bukan Kalau biasanya kan kita suka atur balik ya Gitu loh Udah deh kalau ini jawabannya ini gitu loh Sebenarnya kan dulu 2 tambah 2 sama dengan Ya gitu ya Kita jawabannya 4 Padahal belum tentu kan Bisa jadi kan akar 16 Gitu loh Jadi apa dulu nih? Jawaban untuk pengetahuan apa dulu nih? Kalau ternyata kita ingin demonstrasi pengetahuan akar Ya boleh aja dong Gitu loh Kita jawab dengan cara yang berbeda Gak ada yang salah kan dengan itu kan? Atau yang lainnya kan boleh kan? Jadi kontekstualnya yang mana dulu gitu loh Dan Itu yang akan mempengaruhi Orang lain Pada waktu kita punya pengetahuan terhadap Cara kita mendesain Cara kita menceritakan desain Cara kita Mendeliver desain kita Dengan mudah kita bisa mempengaruhi orang lain Karena Hasil adalah konsekuensi dari semua itu Jadi gak ada yang fix disitu Tapi jadinya rumit ya Nah Sayangnya kami main-main disitu Agak terlalu nekat sebenarnya Sebenarnya sih bukan main bersenang-senang Intinya sih bersenang-senang gitu loh Jadi Saya agak gak peduli sih memang waktu itu dengan Pendapat orang lain yang mengatakan Nanti gak akan kemana-mana ini Cuma gitu-gitu aja gitu loh Karena saya tahu Ini S1 kok S1 itu adalah Hanya memberikan bekal bagi dasar-dasar pengetahuan asitektur Dasar-dasar perancangan asitektur Nah disitu kan pertanyaannya kan Lo yang dasar tuh yang mana Sebenarnya Dasar-dasar perancangan asitektur Yang dasar yang mana Punya gak kita dasar Kalau ngomongnya PA1 PA2 PA345 Semua sama Ngapain dibikin 1,2,3,4,5 Berarti kan Satu aja kan cukup kan Berarti kan Jadi gak seru dong PA1, PA2, PA345 Sebenarnya Cara desain tuh ternyata gitu-gitu doang Yang masalah sebenarnya tutornya Sekolahnya Atau memang mahasiswanya Kan jadi pertanyaan begitu Atau sebenarnya Asitektur itu adalah sebuah ilmu Perancangan adalah sebuah ilmu asitektur Yang sebenarnya Pengetahuan merancang itu Dari masa ke masa selalu berkembang Nah Kita mau mempelajari yang mana Yang sebagai dasar dari pengetahuan itu Dan kita nanti mau menjadi jago merancang yang mana Kan pertanyaannya kan disitu kan Jadi kalau kita gak bisa Gak bisa menyampaikan itu Berarti ada yang salah dengan pengetahuan itu Dan saya sangat percaya Kalau hasil akhir itu Sebenarnya lebih subjektif Tapi apa yang dibalik dengan hasil akhir itu Itu yang menunjukkan kualitas Dari si subjektifitas itu Nah Sehingga Mestinya Seseorang itu tidak boleh diperlakukan sebagai mesin Karena kalau dia mesin Dia Tadi itu kan Soul-nya akan hilang Sehingga personality-nya akan hilang Saya kurang percaya terhadap mesin Ya Render dan segala macem Itu Mestinya sih Jangan terjebak disana Apalagi Vire yang sangat bagus itu Vire bagus banget ya Which is Kami tetap mempelajarinya Itu harus dipelajari Tapi yang jadi Yang jadi masalah adalah Kalau Semua orang bisa melakukan 100 orang 200 orang bisa melakukan Hasil yang sama Terus apa istimewanya saya Kan pertanyaan gitu Terus bagaimana saya bisa mendapatkan Commission Dari kesamaan itu semua Kan itu jadi pertanyaan kan Mau gak mau Kan saya harus mencari Posisi 1% saya Adanya di mana Nah Personality Itu jadi penting Itu Itu kenapa kemudian Dalam Men-define Kurikulum di UI Paling tidak itu yang Kami lakukan Kami mencoba untuk mencari Apa aja yang lain Itu mungkin Menjadi penting Jadi rumit ya Pipes Secara Inti Secara esensi Bukan itu sih sebenarnya Nah Itu kenapa kita gak Nge-define project Di UI kita gak pernah Nge-define project Tapi kami minta mereka Untuk Yang kita define Adalah teknik Dalam merancangnya Jadi rumit ya Kita sekarang lagi belajar Gaya bebas nih Jangan ngomongin Gaya punggung Gaya dadah Gaya yang lainnya Gaya kupu-kupu Hanya gaya bebas Jadi Jangan coba-coba Gaya bebas Tapi pakai kepakannya Kepakan kupu-kupu Lebih gitu Jadi Ini mau sampai disana Kita lihat Saya akan lihat Teknik dasar Gaya bebas kamu Supaya sampai disitu Projeknya apa Projek kan goal ya Goalnya Pokoknya goalnya sampai disana Gitu Tapi teknik yang disini Itu kami perhatikan Sehingga Define project Gak terlalu penting Mau projeknya Jilisnya apa Gak terlalu penting Yang penting kamu sampai Di 50 meter itu Oke Gue bayang ya Rumit ya jadinya Jadi kalau misalnya Dilihat briefnya SAP nya gitu Itu gak ketahuan Ini bikin apa ya Gitu lah Kenapa sih Bapak gak bilang aja Bikin Biro konsultan Kan lebih gampang kan Akibatnya apa Karena kalau begitu Namanya Biro konsultan Which is ada Satu projek yang kemudian Begitu Sistemnya Di kepala kita Kita merefer back Ke experience kita Yang membuat kita Susah untuk keluar Dari projek itu Types itu Nah itu yang kita gak mau Kalau pada akhirnya Keluarnya Biro konsultan Ya fine Gak apa-apa Gitu loh Tapi Bagaimana dia Men define tekniknya Itu yang kita lihat Oh memang ujungnya Biro konsultan Fine Gak apa-apa Tapi gak dari awal kita mengatakan Dia Biro konsultan Tapi disini ya Gaya punggung Gaya bedas Gaya itu segala macam Ujungnya Biro konsultan Gak gitu Kita lihat Perhatikan tekniknya Lagi Lagi membelajar itu Tekniknya itu kita perhatikan Itu yang dipelajari Jadi no define project Do nothing Ini yang rumit ini Saya juga menjelaskannya rumit Do nothing Do nothing Itu kita minta Ke mahasiswa Dalam rangka Supaya mereka Melihat yang lainnya Saya diem Pada saya Pada saat saya diminta Untuk melakukan sesuatu Saya melihat semuanya Dari kulitnya Pada waktu saya Do nothing Whatever kemudian Mengamati Menelusuri Dan seterusnya Saya bisa melihat Yang lainnya Tidak dilihat oleh orang lain Rumit ya Teknik ini sebenarnya Sangat Jepang Jadi Saya tahu persis Ini digunakan oleh orang Jepang Untuk Ya mungkin Kita juga Sebenarnya kan Kita perlu lah Setiap orang punya Moment of do nothing Nah Dia Jadi kalau mendapatkan Umpung Saya pernah Nguji Perancangan Untuk S2 Dia mendesain museum Kalau memang Mendesain museum Ngapain baca buku museum Susah ya kalimatnya Karena baca buku museum Itu udah pasti harus dibaca Ya kan Udah lah Itu gak usah diomongin lagi lah Gitu loh Dia ngasih tahu Saya baca buku ini Ini semuanya museum gitu Dia gak akan kemana-mana Pasti di situ-situ aja kan Gak akan ada sesuatu yang baru Yang membuat saya Kemudian bisa bertahan Dan mendengarkan Mudah-mudahan sih Mahasiswa saya tahu sih Jadi kalau misalnya Mereka Membuat pekerjaan mereka Saya suka sekali tuh Ngelewatin mereka Gak ngelirik sama sekali Karena Saya ngelihat Pekerjaannya gak menarik Iya bener ya Dilewatin aja Gitu loh Tapi kalau misalnya Ada sesuatu yang menarik Saya akan singgah Gitu loh Nah artinya tadi tuh Kalau memang kita mau Itu kan sebenarnya challenge Bagi 1%nya tadi tuh Kalau kita berada pada level yang Tadi tuh yang Selalu Merivernya Oh pekerjaan sih ini Segala macam Which is yang Harusnya kita udah tahu Masih dalam posisi itu Kita gak akan kemana-mana Sehingga Kita mencoba untuk Do nothing Yang artinya Do many things Semuanya mungkin Dan bagaimana Semuanya mungkin itu Yang kemudian challenge Bagi kurikulumnya Yang membuat Saya Saya senang berkebun Maka bagaimana Pengetahuan itu Menjadi pengetahuan Yang menarik Bagi perancangan Seperti itu Daripada saya bilang Eh ini Kalau perpustakaan itu Ukuran bukunya Harus sekian Ukuran ininya harus sekian Jaraknya harus sekian Gitu loh Gak menarik Ngapain juga Dengerin gituan kan Orang selama hidup saya Dulu saya belajarnya gituan juga Gitu loh Ini zaman udah berubah Masih juga ngomongin itu Kalau Dianya sendiri bosan Kemungkinan orang yang Dicirtakan dengan proyek itu Pasti juga bosan kan Kira-kira kan kayak gitu kan Nah yang kami cari adalah Semua orang Menampilkan apa yang istimewa Dari dia Sayangnya saya percaya sama itu Saya percaya sama Kalau Setiap orang Pasti ada istimewanya Masa sih ada sih Orang yang diciptakan Maaf ya Kamu diciptakan Gak punya keistimewaan Kayaknya enggak ya Pasti ada deh Memang kadang-kadang kita Ngeletak tangga itu Lebih hijau rumputnya Gitu loh Atau kita salah Melihat diri kita Kadang-kadang kan begitu Tapi saya yakin Di balik semua itu Kita punya 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 purpose In our life Kenapa kita hadir Kita punya sesuatu yang berbeda Kenapa kita Kita menjadi istimewa Dan itu kenapa Semua orang kan unik Nah ini kan yang dirayakan Mestinya Nah menurut saya Kurikulum itu Mestinya itu merayakan itu Gitu loh Jadi kita harus membuat kurikulum Supaya semua orang itu Bisa merayakan Apa yang istimewa Kurikulum kami itu Jadi salah Kalau yang menang itu Cuma anak-anak yang talented Itu salah Kita enggak mau membuat kurikulum Yang seperti itu Kalau sampai yang Yang keluar itu Yang jago Yang dapat anak-anak yang talented Tok gitu ya Yang pada waktu ditanya Kamu kenapa buatnya gitu Enggak tahu Pokoknya jadinya gini Kan di Indonesia sering gitu ya Bagus aja Gitu kan Pokoknya bagus Iya sih emang bener bagus Gitu loh Jadi susah kan Debat Debat pengetahuan jadi susah kan Gitu loh Tapi pada waktu dia bisa berargumen Ini loh Saya lagi mencari ini Ya Enggak bagus dikit Mungkin enggak apa-apa Bagi saya itu lebih bagus Pada waktu dia bisa Men-define ini loh Saya lagi mencari ini Keinginan mencari itu Bagi kami Itu sangat penting Daripada dia Punya talent Yang sebenarnya Datangnya entah dari mana Gitu loh Ya bersyukur sih memang Orang-orang yang punya talent Gitu loh Tapi kan enggak Enggak semuanya kan Yang seperti itu Dan rasanya Seringkali Bukan di bidang itu Gitu loh Kenapa kemudian Di UI kita Diverse Ini yang Kita lakukan Harus punya kemampuan Dalam storytelling Jadi apapun itu Desain yang dibuat Dia harus bisa Menceritakannya Ini ilmu marketing Developer ya Jadi Coba tanya sama developer deh Pak Ini saya kasih nih Desainnya Desain bapak Bagus kok pak Gitu loh Kasian orang marketingnya Tapi kalau misalnya Dia dikasih peluru yang banyak Ini dari sini begini pak Dari sini begini pak Dari sini begini pak Bisa dia ngomong dua jam Mungkin dia dapat klien Yang mau beli rumahnya Semakin banyak Marketingnya Bercerita Tentang bagusnya Sebuah desain Semakin likely Produk itu Menjadi lebih baik Nah kemampuan kita Mendefine argument Dan segala macam Dalam hal itu Jadi penting Nah Apapun itu ya Gitu loh Nah disini Memang Ada hate and love nya Udah pasti ya Gitu loh Tapi saya siakin lah Pekerjaan ini ada Karena ada pain nya kan Kalau enggak Udah diambil sama Orang lain kan Semakin susah pekerjaan ini Semakin bahal Bayarannya Mestinya gitu kan Logikanya gitu kan Jadi jangan ngarepin Kita dapat pekerjaan yang mudah Supaya bayaran mahal Gitu loh Likely Ada sesuatu yang membuat Bayaran itu mahal Karena dia emang susah Pasti ada Satu waktu ada Ada enggak sukanya Aduh Nah Kemampuan dalam Ini yang dalam bahasa Kalau dalam bahasa kita ini Sebenarnya dia Stubborn apa Persistence Resilience Jadi Bagaimana dia Mendefine goal nya Orang itu Sebenarnya stubborn Artinya dia tidak terbuka Terhadap apapun Tetap dapat goal nya Sendiri Atau dia Sebenarnya persisten Dia open Tapi dia mencoba Untuk dapat ke goal nya Yang kami cari itu Orang-orang yang begitu Pasti susah kan Semua yang susah Didapat Itu membutuhkan Effort yang banyak Pasti itu Mahal Saya minta ampun Kerjanya Pasti kan Saya juga Mahal Kadang-kadang Kayaknya persiapannya Bisa setengah jam sendiri Untuk mulai kerja Tapi Untuk selesai kerja Itu setengah jam yang lain Setengah jam yang lain Disirahat Kapan kerjanya Kadang-kadang saya nanya Kalau di studio Oke ya Kita mulai studio itu Jam 8 Sampai jam 12 Habis itu disirahat Habis itu kita lanjut lagi Sampai jam 5 Jangan lupa Kalian tau kan Studio kalian dimana Saya tanya Studio kalian dimana Bingung masih saya jawabnya Kan udah jelas di studio kan Enggak Kadang-kadang Kadang-kadang saya Saya ingin tau sih Kalian masih menganggap Studio kalian yang ini Atau di kantin Jadi kalau dia bilang Disini pak Oke disini ya Bukan di kantin ya Jadi yang kita omong Itu sudah yang sama Gitu loh Karena bisa aja Saya kerja kok pak Tapi di kantin Nah Di UI Bukan Hasil akhir Yang jadi penting Tapi Bagaimana Kita sama-sama Menderita Sama-sama stress Sehingga Kita kerjanya sama-sama Bareng-bareng Jadi ada Akademik atmosfer Itu yang agak susah Sebenernya sih Akademik atmosfer Itu yang dicari disitu Ya kalau nangis Nangisnya bareng lah Gitu loh Kalau dicela Artinya saya nyela semuanya Gitu loh Bukan nyela satu orang Gitu loh Kalau kayak gitu Dan gak apa-apa kan Di kampus tuh Enaknya kita boleh Ngomong jujur kan Ngomong jujur tuh Enggak kok Saya tuh sebenarnya Bermaksud baik Kan kayak gitu Tinggal terakhirnya kan Ngomong kayak gitu kan Enggak kan Enggak saya juga Karena kan Bingung gitu loh Kan saya digaji Gaji saya untuk Kritik kalian Tapi kalian dikritik marah Salah kan berarti kan Orang saya digaji Untuk kritik kok Gitu loh Kan salah kan Jadinya kan Loh kalau gak saya Gak ngkritik Berarti saya salah Gaji saya Gabut ya istilahnya Gabut dong Gitu loh Jadi emang Ujung-ujungnya Emang saya harus melakukan itu Dengan segala macam risiko Gitu loh Nah Oke Abis ini gambar semua kok Gak ada text lagi kok Saya juga bingung Kalau udah gambar semua ini Kita jelasinnya gimana ya Tapi kita lihat Ini sebenarnya Saya juga suka bingung sih Ngeliat gambar kayak gini Kok anak-anak sekarang Mereka lebih Mereka tuh sebenarnya Passionnya tingkat tinggi Yang kami cari sebenarnya itu Ada dua cara dalam membuat sebuah karya Expressive Atau dengan passion Tapi untuk sampai ke ekspresif itu Dia harus melewati passion juga Nah Kita bisa tahu Pakai ekor mata ya Kita bisa tahu Anak-anak yang passionnya Memang ada disitu Dia hanya untuk menyelesaikan kerjaannya Atau sebenarnya hatinya ada disitu Nah itu yang dicari sebenarnya Kita mencari Mahasiswa yang memang hatinya ada disitu Nah challenge dalam kurikulumnya adalah Bagaimana membuat mereka hatinya ada disitu Itu yang susah sebenarnya sih Jadi harus ada tarik ulur Kadang-kadang nyaci Nyaci-nyacinya tuh agak-agak heboh gitu Mudah-mudahan gak sakit hati gitu ya Tapi sebenarnya gak pernah bermaksud gitu Karena mahasiswa Mahasiswa itu paling suka untuk di challenge Terus terang saya Saya sering taruhan sama mahasiswa Taruhannya kopi sih Sering taruhan kopi Kemarin baru menang sih Dapat sekotak kopi Alhamdulillah Kalau kalah kan saya masih interaktir ceritanya Gantian aja gitu loh Tapi kalau kayak gitu kan Kita yang selalu menang ya Biasanya Kita tahu tuh Kapasitasnya gak bakalan sampai disitu Tapi mahasiswa perlu untuk di challenge Terus terang Yang saya suka khawatir adalah Apakah kurikulum itu segini Atau Artinya semua dipukul rata segini Atau sebenarnya Ini adalah minimum Dan kita tetap memberikan yang Tanpa batasnya Dan saya lebih tertarik untuk memberikan yang tanpa batasnya itu Karena itu akan membuat sesuara itu menjadi istimewa disitu Dan beda-beda itu jadi bekal dia kapanpun itu Nah Ini tingkat dasar sebenarnya Kita nanti Kita akan menamakan ini sebagai studio dasar satu Jadi DIU itu Studio dasar satu Studio dasar dua PA1 2345 Kemudian Skripsi atau tugas akhir Tahun ini Itu baru ada Tugas akhir Untuk yang asnektur Tapi yang untuk interior Sebenarnya sudah beberapa kali Jadi kita melakukan eksperimen tugas akhirnya itu di interior Baru kemudian Kayaknya asnektur boleh juga nih Ada perbedaan yang cukup mendasar Tugas akhir di UI Dengan yang lain Setidaknya ya Yang saya amati Sedangkan tugas akhir di UI Itu setara dengan skripsi Nah jadi susah ya Skripsi itu apa gitu ya Jadi tugas akhir seringkali kan Mendeliver project untuk society Real Dengan aturan Segala macam gitu Ya biasanya gitu ya Kalau tugas akhir di UI Saya gak peduli Sama aturan itu Biarin aja dia Mendifinnya sendiri Tapi saya lebih tertarik Dengan ide apa Yang dikembangkan oleh dia Itu saya tertarik Proposisi yang dibuat oleh dia Sama dengan skripsi Skripsi itu sebenarnya proposisi Jadi proposisi apa Yang dikembangkan oleh si anak itu Bisa lewat literatur Mendapatkan Oh sini ngomong ini Sini ngomong ini Sini ngomong ini Maka saya begini Nah kalau saya begini Maka ini loh Ini saya Cara saya untuk menjelaskan Maka saya begininya Jadi bukan Oh disana buat Karena disana buatnya begitu Yang aman Maka saya melakukannya begitu Gak gitu Itu mungkin tugas akhir Yang untuk society Udahlah Udahlah itu pasti aman kok Bikinnya begitu aja deh Udahlah pasti aman gitu Itu sah kan Gak salah disitu Tapi kita melakukan itu Walaupun mungkin gak secanggih Di universitas lain Yang sudah sangat Rapi Dengan segala macem Code-code dan seterusnya Kita hanya memberikan Lagi-lagi Basicnya Kalau dia mau Lebih dalam Kita kasihnya di Pendidikan profesi Jadi dengan Code-code yang Aduh Ampun dia Busen banget deh Ada code gitu ya Untuk Ini harus sama Itu harus sama Skalanya harus benar Segala macem gitu ya Ukurannya harus benar Tapi kalau profesi kan Harus bertanggung jawab Jadi itu harus Diketahui Kalau gak akan susah Nah Bikin kotaknya aja PR kan Tapi dari bikin kotaknya Saya tahu Ini anak mungkin istimewa Enak yang kayak gini Ini pasti jadi anak yang akan beda Pada waktu dia Dia membuat kotak Satu-satu Kemudian ternyata dia Tidak menjadi kotak Tapi menjadi yang lainnya Dan didifan oleh yang lainnya Itu mungkin ada sesuatu Dari cara berpikiran itu Dan ini kan didifan oleh konteks Di UI memang kami 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 mencoba untuk Memberikan dasar Bahwasannya arsitektur itu Gak lain bagaimana Manuver dalam sebuah konteks Itu yang Membuat dia bisa Beradaptasi Di pengetahuan Apapun Dan dimanapun Kita Kita mengembangkan yang namanya Di tadi itu Satu banding satu ya Satu banding satu Itu udah dilakukan Mungkin lapan tahun ya kali ya Lapan tahun Kemudian ini Diagram Berpikir diagram Karena Karena mendesain itu sangat susah Saya tahu Mendesain itu sangat susah Hanya mungkin hanya Satu dua orang yang Punya talent dalam mendesain Dan langsung bisa jadi bagus Dia Kulik dikit langsung jadi bagus Sebagian besar orang itu struggle Dalam Mendefine Dalam menghubungkan antara Ide nya dengan realitasnya Itu kenapa kita Mempelajari teknik diagram Karena diagram itu Sebenarnya menghubungkan Antara ide dengan realitas The process in between Itu yang kita cari Itu kita lihat Nah ini Bisa Dan diagram itu sebenarnya Asik-asik aja Biarin aja Gak apa-apa gitu Yang penting kalau Mahasiswanya asik Kita juga happy kok Daripada mahasiswanya Pak saya gak tahu Apa yang harus saya lakukan Pak Bapak kasih tahu saya dong pak Bikin garisnya kayak apa Ini kayak apa gitu Nah di UI gak pernah begitu Jadi gak pernah yang Kamu bikin ruangnya gini aja ya Gak pernah Mudah-mudahan sih ya Bener gak? Gak pernah gitu Saya malah jarang sekali Saya megang pinsil Atau megang spidol yang besar gitu Kecuali lagi iseng kali ya Pengen ngisengin gitu Tapi sebenarnya Kita hampir Itunya Kita dalam berargumen Dengan mahasiswa Lebih banyak membuat Mahasiswanya berpikir Terhadap konsekuensi Tindakan yang dia ambil Kalau ini Maka begitu Kalau ini maka begini Kalau ini maka begini Nah kenapa kamu ambil yang ini? Sudah kan? Karena semua jawaban itu bisa benar kan? Dan gak ada kebenaran Yang kita lakukan adalah Mencoba untuk belajar Mendekati kebenaran Dan semuanya itu Ada True or false Pasti ada salahnya Nah menimbang-nimbang Salah dan benar Itu kan yang sebenarnya Menjadi tindakan eksekusi Dalam desain Pasti dia Ada gak benarnya gitu Ya ekstrimnya Ngapain kita ngembangun? Kalau ngembangun kita ngerusak bumi Kita diam aja gitu kan Kan ekstrimnya gitu Kalau misalnya salah dan benar gitu Tapi pada kalau lihat Ada timbangan Kalau saya membangun Maka saya Orang ini akan bisa belajar Orang ini bisa hidup Bisa cari makan Bisa apa segala macam Lebih baik bambangun berarti Dan seterusnya gitu Jadi ada pertimbangan Ada pertimbangan yang banyak sekali Yang harus diperhatikan Dan setiap pengetahuan itu Pasti menjadi constraint Dalam Kita melakukan tindakan Nah Kita belajar diagram Kita belajar Ini gak pernah dikasih tau sih Sebenarnya ke mahasiswa Gak ada yang ngajarin gini juga Gitu loh Tapi Memang mahasiswa diajarkan Untuk belajar tentang tektonik Mereka belajar tektonik Bukan sebagai sebuah ilmu konstruksi Tapi join Bagaimana Menghubungkan satu dengan lainnya Jadi The art of join Jadi silahkan aja dia Mendifine Apa yang ingin Dihubungkan dengan dia Apa yang ingin Kemudian kita lihat menjadi Ujungnya tektonik juga sih Yang sebagaimana kita ketahui Dan argumennya segala macam Ya biarin aja Kita cuma lihat Bagaimana dia mendifine Oh oke Ada argumennya Argumennya itu root node Oke Gitu loh Menceng-menceng dikit Nah masih oke lah Yang penting happy Jadi Kampus kan tempat buat salah kan Orang dipraktek aja Masih bikin salah kok Jangan salahkan kampus doang Kalau bikin salah ya Nanti ada yang marahin kan Kalau tepat praktek kan Jadi bagi tugas Nah kita melakukan itu Nah ini yang Ini beberapa contoh Yang kemudian nanti Di tugas akhir Ini berkembang Nanti saya jelaskan Sedikit tentang ini Ini ceritanya Di interior itu Ini tugas akhir di interior Apa yang terjadi Kalau saya membaca Buku 1001 story ya Pernah baca ya 1001 story Kemudian bagaimana 1001 story itu Menjadi metode dalam desain Bagaimana kembangan cerita Itu menjadi penting Dalam desain Yang kemudian itu yang diterapkan Sebagai basis Dan plug and play Dalam desain di interior Itu yang kemudian dikembangkan disini Jadi rumit ya Sehingga Cerita satu demi satunya Ini kan bacanya itu Ternyata dari sini Kemudian akhirnya itu keluar Possibility Matrix Ini ceritanya matrix Dengan cara yang berbeda Ini hasil-hasil yang Ini Berapa ya 2-1 Saya lupa Tapi ya TNI-tNI Yang Kita nangisman lakukan lah Memang belajarnya kan Gitu-gitu Super Super Imposition Dan segala macam Whatever namanya Saya juga lupa Tapi itu yang kemudian Kita 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 kembangkan Disitu Mereka melakukan Analisis Marketnya Gak terlalu perlu Bagus-bagus amat Karena Masih di awal Walaupun kita akan minta Pelan-pelan Akan lebih baik Yang kita kejar adalah Yuk kita mikir dulu yuk Lebih kayak gitu Jadi Jangan di-define oleh Kalau di Indonesia itu Saya ingat persis dulu Anak saya itu Susah banget Di Indonesia Waktu pas baru-baru Dia ranking 37 dari 38 Masih SD Waktu pas kelas Dia masuk kelas 1 Pas kelas 1 SD Sampai akhirnya Dia bu-bu Nge-les dong Nge-les Karena kayak ini kan Kalau bikin Bikin Apa Gambar ya Seni rupa Gitu kan Kan harus pas kan Di dalam gunungnya kan Dia gak boleh lewat Padahal waktu pas di UK Dia Waktu SD-nya di UK Itu kan yang penting Ekspresi dari gunungnya kan Dilewatinnya aja kan Dan dia bisa bercerita tentang Ini gunungnya begini loh Mistis Apa Selam macam Di Indonesia yang penting Tekniknya harus benar Kamu harus konsentrasi Iya pak Saya konsentrasi pak Itu yang Yang saya agak sedih Sebenarnya Di bagian disitu Salah benar itu Didifan oleh Kemampuan motoriknya Kasar dan halus Tapi bukan Kemudian bagaimana Berpikirnya duluan Itu yang kita kejar Kita kejar berpikirnya duluan Kita kejar berpikirnya Dia oke Ada literatur yang dia cobakan Oh sih ini metodenya begini Sini begini Dia expose dengan segala macam itu Sampai dia kemudian nyaman Dengan oke Kalau saya membuat sesuatu yang bagus Saya gak bisa cuman Apa yang ada dalam pikiran saya Saya tahu benchmark yang bagus Itu seperti apa Simpelnya begitu Itu kenapa kemudian Bikin sesuatu tanpa akhir ya Banyak banget Saya juga kadang-kadang bingung Banyak juga ya energinya ya Biarin aja deh Karena semakin banyak Semakin baik Nah ini yang Mecahin market lah Gak ngerti Jadi market satu Udah bagus Itu dipecah-pecahin Diapain segala macam Supaya bisa di define Apa ya Hubungan satu dengan yang lainnya Ini Waktu pas kita Mempelajari Tektonik Jadi Tadi itu kan Karena urusannya dengan join Jadi dia harus dipecah Dan digabungkan kembali Dan kita harus tahu Apa hubungan satu sama lainnya Kenapa dia itu Karena saya percaya Itu urusannya sama detail Nanti ujungnya Keliatan ya Dipecahkan dan seterusnya Gak boleh pakai bahan yang mahal Karena di UI kita sensitif banget Pakai bahan yang mahal Saya suka ngerjain untuk Karena internasional jadinya Internasional kan agak kayaan dikit Jadi boleh mahal Gak sih Saya kasih opsi sama mereka Terserah Tapi kalau yang di Yang di regular Kayaknya suka Kasian juga Walaupun saya selalu bilang Eh dulu gue Waktu pas di Pas di UK Makanya saya cuman 40 pon loh 20 pon 20 pon loh Temen saya 1000 pon Saya yang dapet award Nyombongnya kayak gitu Jadi bukan Sebenarnya bukan di material Tapi di pikiran Bagaimana Jadi Kadang-kadang kita kan Udah rendah diri duluan Pada waktu Gitu loh Pada waktu temen kita tuh Menghasilkan itu Dengan bahan yang mahal Dan seterusnya Tapi Kan kita tau Mana yang Pikirannya lebih dalam Mana yang enggak Ya Bersen Agak susah lah Untuk dibohongin Dari bagian situ ya Sebenarnya Ini kayak Budi Pradono ya Terumah miring ya Nah ini Strukturnya dimana Juga gak tau ya Sebenarnya Struktur model Mana strukturnya gitu ya Yaudah biarin aja Saya kadang-kadang Kalau udah kayak gini Yaudah nanti Biarin orang struktur aja Yang ngetes gitu loh Yang penting Anaknya mau Membuat Cara yang berbeda Dan dia punya Aims itu Dan kita perbaiki Disitunya Tapi dia mulai dulu Ya kalau Misalnya kita mau Belajar berenang Ya nyemplung dong Jangan pernah belajar Berenang di daratan Gak bakalan bisa Berenang Ya nyemplung aja Biarin aja gitu Tapi kan kita Kan ada yang ngawasin gitu loh Yaudah gak bakalan Tenggelam deh gitu loh Ntar kalau tenggelam juga diangkat Ini Explorasi macem-macem ya Sebenarnya sih bukan Kita belajar dari Apapun itu yang kita anggap Bagus Kemudian dari situ Bagaimana ide itu Kemudian kita terapkan Dalam cara yang berbeda Metode ya Jadi memang Di UI Lagi-lagi Metode Cara Cara berenangnya Teknik berenangnya Cara mendesainnya Itu yang kita Kita pentingkan Dengan begitu Setiap orang Dia punya caranya Masing-masing Ini contoh-contoh Yang kemudian bisa Macem-macem Kadang-kadang gak masuk akal sih Yaudah biarin aja gitu Masih di PA3 PA3 itu yang Udah deh strukturnya Salah-salah dikit Masih gak apa-apa gitu Belum di ases sama orang struktur Belum di PA5 Kalau PA5 Tadi itu kan Di society kan Biar aja nanti dia matinya Di sana gitu Kan itu harus Ide itu Kita jangan belum apa-apa Langsung Ngencat gitu Ini anak baru mau berkembang Kok langsung Digencat-gencat gitu Ya dia gak akan Pernah berkembang Biarkan aja pelan-pelan Makin kuat Makin kuat Diingatkan dikit-dikit Dikit-dikit Lama-lama dia akan tahu Mana yang ingin Dipertahankan oleh dia Mana yang ingin Dikembangkan oleh dia Nah Sehingga Sebenarnya Mesinya sih gak ada ketakutan ya Harusnya ya Hajar aja Semua cara Mesinya oke gitu Gak perlu pakai mesin Karena 1-4 Kita gak pakai mesin 1-3 ya Gak ada mesin sama sekali Semuanya Pakai tangan Dengan begitu lebih cepat Prosesnya Nah setelah itu Baru kita ngomongin pakai mesin Teknologi yang mau Apa Mau beam lah Revit kah Rhino Taser cutting Segala macem Ini Runut ya Whatever Dari sini ke sana Dari sini Terserah aja kan Tuh Kelihatan ya Apa yang dicari Kemudian Ya ini contohnya Untuk mencari Tadi itu Prosesnya Sangat panjang Tapi dia bisa tahu Sebenarnya Ini saya sebenarnya Belajar dari dulu Saya pernah Kedatangan Tamu Dari Berlin Venice Dan Venice Jerman Waktu pas saya kuliah Ternyata dia Untuk membuat Satu proyek itu Dia butuh 128 Maket Tapi akhirnya dia Ini loh Yang saya dapetkan I got the feel Gak apa-apa Mau pakai cara itu Juga boleh-boleh aja Jadi banyak cara Sebenarnya Itu kita kembangkan Jadi mau dia namain Nomor 18 13 Tapi dia bisa tahu Apa yang dicari Setiap itu Kadang-kadang ini Jadi game Game yang nyusah Tiga menit selesai Ada yang Motong tangan Panik Nah ini yang Ini contoh-contoh Tugas akhir Belajar Ilmu tanah Jadi tugas akhir Tadi itu kan sempat Diceritakan Oleh Mas Ririch Kalau ada Tiga anak Yang kemarin Dilihat Yang mereka tuh Belajar Dengan cara yang Berbeda Dan setiap orang Mempropos ide yang Berbeda Jadi anak ini Itu Somehow Saya minta Untuk dia bawain Dia menceritakan Dari sebuah buku Yang sangat dia suka Dan kemudian Dia bisa telusuri Kembali Dari yang dia suka Itu Yaitu Ternyata dia bawa Buku bonsai Dia cerita soal bonsai Panjang Lebar Segala macem Sudah Nanti projek kamu Itu aja ya Entah apa Bisa pak Tenang aja So yakin aja Tapi sebelum ini Terserang kami di UI Setiap tugas akhir Kalau tugas akhir di UI Kami minta mereka Jadi ada campnya Campnya itu Camp membaca buku Itu mungkin ada Tiga atau empat minggu Baca buku Baca aja kita baca buku Terus Baca buku Sampai akhirnya Dia punya sesuatu Punya pengetahuan yang lebih Tentang apapun Itu yang dipelajari Lebih susah sih Hidupnya sih Daripada yang skripsi Kelihatan gitu loh Lebih miserable Berbeda Jadi ada hubungan Antara pohonnya Dengan medianya Sehingga lukisannya Itu pasti akan beda Lukisan medianya Ribet ya Ribet gak Agar ribet kan Simple kan Nah itunya kemudian Dikembangkan Nah ini juga sama nih Sebenarnya Kalau yang ini dia Dia datang tiba-tiba Bahwa ikan koi gitu loh Bahwa cerita koi Sebelumnya dia sangat suka Menggambar Saya biasanya tanya sih Biasanya saya tanya Ke mereka itu Apa sih yang kamu suka Media apa yang suka Cara mereka Menceritakan medianya Seperti apa Dia kemudian suka Cata air Dan kita tahu Cata air itu kan Urusannya pigment ya Bagaimana pigment satu Dengan yang lain Bertabrakan dengan caranya Sangat halus Dan selesnya gitu loh Dan itu Somehow dia membawa Membawa buku tentang koi Yang juga bercerita tentang pigment itu Nah dari situ kemudian Projeknya Projeknya itu kemudian berkembang Ini yang kemudian Ini Media yang kemudian Kaitannya dengan Apa sih yang dibutuhkan oleh ikan koi Supaya mereka bisa hidup Yang artinya apa Kalau ikan koi hidup Mungkin airnya itu adalah air yang baik Karena mereka sangat sensitif Artinya apa Kita bisa membuat sebuah projek Berbasis Ekologikal Dari si pengetahuan Si koi tadi itu Secara Prinsip kan Seperti itu Ini rumah tinggal Ini gak tentu ya Pokoknya ya Dengan material yang murah gitu ya Tapi Udah pasti gak Gak ada extrude nya ya Kan biasanya kan bikin denah gitu kan Kemudian di extrude Nah di kita udah gak ada gitu kan Jadi gak ada pengetahuan Extrude udah gak ada gitu Kalau dia mau extrude Ngapain juga gitu loh Karena ruang itu kan Belum tentu di extrude Itu masalah sketchup ya Sketchup tuh pasti extrude Ini contoh-contohnya Ya ini yang tadi tuh Main-main beginian Ini dalam studio sebenarnya Semuanya dilakukan dalam studio Sebelum mereka menentukan Apa yang ingin mereka pelajari Dan itu tadi tuh Di setiap studio pasti beda Cara belajarnya pasti berbeda Desain metode yang dikembangkan Pasti berbeda Ini semua Contohnya Kemudian dia sampai ke arah sini gitu loh Yang kemudian mempelajari Kalau di Indonesia itu ternyata rumah itu Sifatnya terbuka Gak apa-apa kan sebenarnya kan Jadi gak apa-apa Kalau kita kenapa mesti tertutup gitu loh Luar dan dalam Dalam dan luar Itu kan saling overlap gitu ya Jadi eksperimen ke arah situ Ini gambar-gambar yang kemudian dikerjakan Sebenarnya teknikalnya gak jauh-jauh banget ya Ya gini-gini aja kan sebenarnya kan Gitu loh Tapi ini adalah Ini belakangan biasanya keluarnya Jadi programming yang kemudian dikaitkan dengan bagi-bagi ini belakangan Untuk yang tugas yang itu Jadi setiap studio kita punya cara yang beda Mana yang datang denah duluan Mana yang bukan dan seterusnya gitu loh Mana yang denahnya gak keluar-keluar Ini contoh Ini tadi tuh yang koi tadi tuh Sistemnya segala macam Saya gak bawa Masihnya sih ada disini Tapi ini Tadi malam udah makin berat aja ya Masukinnya kok makin lama gitu Akhirnya saya taruh sebagian dari beberapa gambar yang ada Ini contoh Representasinya Dari pengetahuan akan pikmen dan seterusnya Bangunan yang lama Kemudian ada air mati disitu Air matinya kemudian dimasukin dengan koi dan seterusnya Ini marketnya Jadi kira-kira Sepanjang ini satu orang lah sampai di ujung situ Menjelaskan semua prosesnya Ambisius sejati Jadi kalau udah ambisius udah jangan tanggung-tanggung deh Panyang juga ya gitu Gambarnya gede-gede juga Ternyata gitu Tapi mereka bisa Kenapa mesti Udah deh jangan deh Kamu jangan kerja keras Kesalah juga kan Mereka bisa Menjelaskan segala macam gitu loh Jadi ini Ini mejanya sangat besar Kira-kira Ruangan ini untuk dua orang lah Kalau di tugas akhir Ternyata saya juga bingung Pas selesai itu Loh kok banyak juga ya kerjaannya Karena kita kan pertemuannya setiap dua kali ya dalam seminggu Dan setiap hari itu mereka menghasilkan sesuatu Ini kan kelihatan ya Gambarnya kan semua kan Di sana gambar detail-detailnya Di sana ada gambar teknikalnya Di sini gambar semua yang prosesnya dan seterusnya Apa? Ide-nya berkembang dan seterusnya Ini dari arah yang sebelah sini kan Ini bongkaran bangunan tuanya Kemudian ini masih berupa sketsa Cet airnya Yang juga sangat besar Yang disesatkan dalam semalam Sebenarnya dalam sehari Terus ini Ini semua tadi itu pelajaran apa yang ada dalam Koi Terus ini programmingnya Jadi memang kita belajar tentang programming Dan seterusnya di dalam situ Sehingga yang dihasilkan itu Apa dari keapaannya Susah ya kalimatnya Ya gitulah Ini yang lainnya tadi itu yang bicara tentang kolase Dia bicara tentang kolase seribu satu Tentang seribu satu cerita Nah ternyata pada waktu seribu satu cerita itu Dijadikan kolase dalam kolase yang besar Ini keluar kata-kata ini Ada nesting Ada displacement Interference dan seterusnya Intinya sih Bagaimana satu cerita Kemudian overlap dengan cerita yang lain Teknik overlapnya seperti apa Nah teknik overlap itu Yang kemudian dipelajari Yang kemudian jadi basis dia dalam plug and play Pada waktu dia mendesain interior Bayanginnya gini loh Kalau saya dapat commission membuat sebuah IKEA Gitu kan Dengan segala macam itu Bagaimana saya menyusun narasi besar dari IKEA itu Kan gitu ya Kan ikan macam-macam gitu Ada ini dan segala macam Nah kira-kira narasi besar dari mana gitu loh Nah teknik apa yang saya buat Sehingga cerita satu dengan ceritanya Orang kan boleh dong Dia gak harus linear dong Dalam kayak museum kan linear gitu ya Bisa aja dia muter-muter gak jelas kayak gitu Sehingga seribu satu story-nya itu bisa terjadi dari situ Ini yang kemudian diceritakan Nah ini adalah opsi probability dari story Itu kolase awal Jadi sebenarnya belajar cuma belajar kolase Nguting-nguting kolase Nguting-nguting gak jelas deh pokoknya Tapi saya gak khawatir sama Karena di tugas akhir ini kita gak ngomongin GSB-nya berapa Jadi gak khawatir Karena itu udah dipelajari di PA sebelumnya Jadi yaudah lah kan pengetahuan itu udah ada toh gitu loh Kan urusnya cuma nanti ngadepin klien doang kan Udah tau GSB udah tau Nah yang disini kan sebenarnya bagaimana dia Mendapatkan proposisi dan percaya Kalau proposisinya itu bisa ke yang lainnya gitu loh Jadi kalau koi pengetahuan tentang koi itu Kemudian bisa men-direct dia kepada Articature yang menurut dia itu baru Atau ini kan yang tentang si kolase Kemudian kolase itu berkembang Ini sebenarnya dia membuat kolase dengan teknik yang kemudian dipelajari dari ini semua Dari cerita-cerita itu Ini plug and play dari story-nya Jadi akhirnya satu market Santai ya Kemudian di Di reposisi ulang Dengan plug and play tadi tuh Ini makanya juga gede sih sebenarnya sih Saya juga bingung kenapa Kedoyan banget gede-gede banget gitu Lebih enak jelasinnya Dan saya bersyukur karena mereka tidak takut untuk membuat besar Memang sih begitu gede sih masalahnya langsung keliatan Kalau kecil kan gak keliatan Ya pak udah saya pikirin pak Dimana mikirnya Ini kan Ceritanya lain-lain Saya terus-terang gak tau detail ceritanya Seperti apa Tapi bisa di referback ke Ke yang si storytelling dari si kolase yang tadi itu Bahwasannya setiap opsi Ini kenapa ketemunya ini gitu Terus kenapa ini ada pintunya disini Apa yang terjadi disini ada gua Dia masuk gua nih ceritanya Ini kan gak terlalu penting ya Sebenarnya Karena kan yang penting itu adalah Bagaimana dia men-define narasi Tadi tuh kan Storytelling dari proyeknya dia Ini si bonsai tadi tuh Ini dia bikin bonsai Dia belajar dari bonsai Nah yang bagus dari yang Proyek bonsai ini adalah Akhirnya dia melihat bangunan itu Dengan cara yang berbeda Saya juga Wah bisa keren juga ya gitu Saya juga baru ngetuk kira-kira Artinya kita terus-terang Saya waktu pas Ini kan kemudian Saya menjadi facilitatornya Pada waktu mempelajari Saya juga gak tau hasil akhirnya apa Jadi menarik kan buat saya kan Kalau saya udah tau hasil akhirnya apa Gak menarik gitu loh Nah pada waktu dia jadinya Ini tadi tuh kan Ini jadi media untuk dia melukis kan Ternyata bisa macem-macem ya Dari yang semua itu kan Dari Cuman Pohon ini Turunan medianya ini Berarti Ruangannya akan begini Landscapenya akan jadinya begini Pohon ini Landscapenya akan jadi begini Kan possibility-nya kemudian keluar dari situ Ini anaknya gak lulus loh nih P.A sebelumnya Tapi tugas akhirnya dapet ah Gak terlalu penting nilai sebenarnya sih Jadi memang dari awal saya bilang sih Kita terus terang di dalam tugas akhir ini Kita gak cari nilai Tapi kita mau fun Karena kalau udah nyari nilai Dan ceritanya udah lain lah Anaknya stres Saya juga stres Kalau gak saya kasih A salah Saya kasih B salah Gitu loh Kan gitu kan jadinya kan Ini Nah ini kan cerita dari Narasi dari si materialnya tadi tuh Yang kemudian diletakkan di bangunan Bangunannya dia Nah ini tadi tuh Lukisan-lukisannya Nah ini yang saya tertarik sebenarnya Ini dibandingkan Ini menarik Karena menurut saya Ini adalah pada waktu Bangunan gak lain Menjadi tempat tanaman itu hidup Mother nature kan berarti kan Kita selama ini kan berpikiran Bangunan akan menang Dari tanaman Ya emang kalau kita membuat sebuah Arsitektur yang kemudian tanamannya itu Kemudian si bangunan itu Menjadikan tempat bagi tanaman itu Terus kenapa gitu loh Kayaknya kan kita bingung kan Ngapain bikin arsitektur gitu ya Bonsainya ditumbuhin aja disitu gitu Biarin aja gitu loh Kan prinsip bonsai kan sebenarnya Pengaturan Dari si tanaman itu Jadi bukan hanya mengecilin Mengecilkan gitu Tapi dia bisa diatur Nah ini potongan begini banyak nih Saya melihat ini Apa Dan saya tahu persis Dia pada waktu menggambar ini Sangat having fun Karena si pohonnya Dancing-dancing aja kan Loncat-loncat kan di atap gitu loh Kapan sih Sebuah proyek yang kita dibolehin gitu loh Bikin Bikin ada pohon nari-nari Di atas atap gitu loh Tapi pada waktu ngeliat ini Saya sendiri sebenarnya Pada waktu ngeliat ini Saya terharu Terserang Karena si anaknya Sangat sensitif Karena disini saya bisa ngeliat gitu loh Ini kita bisa ngeliat Kapan terangnya Kapan ada voidnya Kita diskusi ya Boleh diskusi Nama saya Disti Sangat menarik pak Tapi pertanyaan saya gini Kalau misalnya yang memang dieksplore adalah Pola pikir Mencari jati diri Uniqueness gue apa sih gitu Kemudian Akhirnya dia menemukan Anjir Ternyata gue bukan desainer Dan dia udah terlanjur memutuskan Untuk TA Design Padahal sebenarnya Sebenarnya Aku lebih suka Ngulik-ngulik teori Sehingga memutuskan Teori di dalam arsitektur itu apa gitu Kemudian dia baru Saat proses pencarian jati diri Dia baru menemukan itu dan Oh tidak Saya sudah terlanjur masuk sini Terus apa yang harus saya lakukan Pernah kejadian gak pak Kalaupun Enggak pernah Kalau kejadian bapak Kira-kira responnya gimana Seringkali Yang seringkali kan Yang kejadiannya terbalik ya Dia gak tau kalau dia suka desain Seringkali kayak gitu ya Dia gak tau Desain tuh beban gitu Nah pada waktu itu Termasuk datang Dia sebenarnya Dia tuh penasaran Karena dia tadinya Tidak suka sama sekali Sama desain itu Itu kenapa kemarin dia ngambil tugas akhir Justru Ya disini sebenarnya sih Just enjoy it gitu loh Artinya Kalau saya sih Saya percaya Kalau kita melakukan sesuatu dengan Menikmatinya Enggak ada yang berat kok Harusnya kan begitu ya Tapi kalau kita Udah beban Di kepala tuh udah beban Segala macam Malah kepala terbalik Dan Biasanya sih Terus terang Yang dilihat ini bukan Hasil akhir Dan dilihat itu bukan teknik Bagus-bagusan Makanya dia jadi Kita suka terpukau Sama sesuatu yang Gambar itu berbicara sendiri Karena bagus Tapi itu bukan yang dicari Dalam tugas akhir Yang dilihat tugas akhir itu adalah Pada waktu Dia bisa menceritakan Kembali Dengan teknik yang dia Define Gambarnya Banyak yang jelek Kalau dilihat Tapi kalau kita tahu Kedalaman berpikirnya Itu jadi menarik Karena teorinya Sangat dalam Nah Yang justru dikejar itu Sebenarnya itu Dia tahu Dia lagi Dia lagi mendiskursuskan Tentang si teori Di dalam Projek arsitekturnya Terserah saya gak ngeliat Saya gak ngeliat Ada satu Yang justru dia merasa Saya kurang teori Saya kurang teori Kenapa saya ngambil Tugas akhir Justru dia ngambil Dan Dia belajar Sebenarnya ada gambarnya Di sini Cuman Sudah kebanyakan Tadi itu Saya gak saya masukkan Dia belajar tentang Light, Blur Light, Blur, and Time Jadi teori tentang itu Dan kemudian itu Bagaimana itu diterapkan Di dalam Whatever asitekturnya Interior terutama Dia tidak berakhir Dengan kemudian Tadi kan Kerewangannya Keliatan ya Tapi dia berakhir Dengan instalasi Jadi Membuat Mesin Yang kemudian Keluar Whatever Light and Time Atau Membuat lukisan Yang berbeda Fine aja Gak apa-apa Namanya tugas akhir kok Kan bukan tugas akhir Spesifik Kemudian harus ke Society itu Yang harus ada Bangunannya Harus kelihatan sekali Tapi Tapi Argumen berpikirnya Seperti apa Nah yang Yang saya ingat tunjukkan Itu juga Ada satu lagi Yang Berakhir dengan Project Laboratorium CSI Tanda kutip ya Itu menyenangkan ya Nah karena dia mempelajari Apa Mempelajari Sistem kejahatan Jadi dari situ Apa aja jadi Di skripsi juga sama Sebenarnya Di skripsi malah Kadang-kadang Lebih susah lagi Kalau disini kan Kalau dia Yang gak bisa nulis Dia bisa gambar Langsung kan Selama hidup dia Selama 4 tahun Disuruh 3,5 tahun Disuruh gambar mulu Nah kalau di skripsi kan Begitu dia gak bisa nulis Sama sekali Dia langsung bengong kan Sebenarnya kan Nah Dua-duanya itu sama susahnya Karena yang kita minta pada waktu skripsi itu Bagaimana dia fluent Dalam menulis Dalam berargumen Yang ini kan dia fluent Dalam Mencapai Constrain-nya Dalam berargumen Apa Negotiasi dengan constraint Constrain-nya itu Constrain teori tadi itu Tetap teori Dua-duanya pasti teori Jadi mau dia Mau dia disitu Atau disitu Mau dia cocok Atau gak cocok Itu cuman Pilihan yang harus Dia lewati Sebenarnya Rasanya sih selama ini Baik-baik aja ya Itu gunanya Fasilitator sih Sebenarnya sih Jadi kalau kita Menganggap dia Sebagai seorang mesin Bukan seorang mesin ya Seonggok mesin gitu ya Dia simply mogok kan Tapi kalau dia Oh dia sebenarnya Bukan disitu Artinya apa Fasilitator itu akan Membawa dia menuju Cara yang berbeda Dalam menunjukkan Dia siapa Nah Pembimbing tugas akhir Itu mestinya kesana Tetap baca teori Karena kita baca teori Teorinya yang dibaca Susah-susah juga sih Biasanya sih Karena mereka harus berakhir Dengan membuat sebuah Map pengetahuan Menyenangkan sih Kalau saya sih Memang kayak Memang kayak Pamerannya Di batas Di UBA Dan Kelihatan Kelihatan gak Apa ya Kalau misalnya kita Yang kita maksud dengan Konvensional adalah Yang pada umumnya Terjadi di Indonesia Yang saya lihat di UI Memang arahnya sudah Ke Eropa Atau Inggris sih pak Karena kebetulan Sudah saya juga disana Dan itu menurut saya Menyenangkan Karena Root dari Arsitektur itu Sebenarnya Pemikirannya Bukan bangunan fisiknya Gitu Itu Iya Saya masih percaya Soal itu sih Atau kalau teman-teman Yang lain bagaimana Bagi tugas sih Maksudnya Implikasi itu Bagi tugas Nanti itu dikasih Ke praktek aja deh Gitu Kemampuan berpikirnya Menjadi Sangat dipentingkan Kalau menurut saya ya Dia independen gak Dia resourceful atau tidak Resourceful itu dia yakin Kalau dia bisa Mengubah sesuatu Tanpa harus bosnya sendiri Yang nunjukin Nah nanti Nyari anak-anak yang kayak gini Kan sebenarnya itu jauh lebih sulah Susah Daripada yang Udah kamu bikin ini Itu mungkin dalam 3 bulan pertama Mungkin dia bisa kupla Mungkin masalahnya Biasanya 3 bulan 3 bulan atau 4 bulan Tapi setelah itu Resourceful itu Beda Kalau Saya percaya disitu Resourceful itu kan Nanti dia akan menjadi leader Pada bidangnya dia Jadi pada waktu Nanti dia menghadapi Sebuah kasus Dia gak akan Balik-balik nanya ke Ini ya Bosnya Pak kalau ini gimana Pak kalau ini gimana Capek juga kan Dia tau Oh ini Dia tau nih Ini nyarinya kesini Ini nyarinya kesini Nanti dia tau Pak ini loh Rekapnya seperti ini Cara saya mengendalikannya Begini Itu Kantor akan lebih seneng Mestinya Ya begitu Gak tau deh Gue berkira gitu ya Saya sih berkira gitu Saya susah soalnya Nyari anak kadang Yang kayak gitu Kadang-kadang Ya Memang akan ada Itu bisa jadi Itu adalah efek Dari orang Yang jokong Tapi Yang kalau Setelah kita Kalo jokong Itu udah kayak Ya kayak Kayak Pandu Sampai Itu Itu bisa Sebenarnya Sebenarnya sih gitu Tapi W ini Di fase kita Gak tau itu Pak Jadi Berat Itu Kita dapat Waksi Kau baru dapat Hippopee Iya Sampai Jadi Tapi Di satu sisi Saya juga akan Mempertanyakan Sejak ini ya Terutama Dengan kondisi Indonesia sendiri Ini soalnya Sebagai dosen Dengan kondisi Indonesia Dari posisi MMEA Dan sebagainya Kita Kayaknya Harus Berkepat Langsung Hasilkan Keluar Yang Sangat Self-friendly Gitu Ya Selesai Yang Selesai Dikunan Risiko Pasti ada Pada sebuah Kurikulum Apapun itu Kalau mau Cara gampang Kita bikin Mereka Udah Belajarnya Begini Caranya Begini Itu diulang Terus Kita tau Di kantor Itu memang Membutuhkan Seperti itu Artinya Apa Universitas Akan Berlaku Seperti Kantor Jadi Dilatih Diterate Seperti Kantor Teknik Desain Yang Sederhana Kan Kita Mulai Dapat Brief Bikin Rumah Tinggal Kemudian Kerjakan Denah Cari Potongannya Dapat Tiga Dimensinya Define Define RAB Keluar Detailnya Selesai Diulang Aja PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 Begitu Terus Tugas Akhir Saya Terus Terus Tidak Tertarik Sama Begitu Dan Saya Tau Persis Mahasiswa Diulang Ulang Begitu Dia Tidak Akan Tetang Nanti Nanti Begitunya PA Selanjutnya Sama Kok Belajarnya Gitu Juga Terakhir Aja Deh Pasti Dia Tidak Akan Tetang Lalu Saya Langsung Praktek Aja Deh Belajar Aja Langsung Sama Kantor Begitu Juga Belajarnya Ada Ada Sifat Kurius Dari Si Mahasiswa Dan Saya Tau Persis Mungkin 30% Atau 40% Yang Masuk Ke UI Itu Mahasiswa Galau Gak Tau Sebenarnya Saya Masuk Pokoknya Saya Masuk Dulu Nanti Mau Jadi Apa Gak Tau Memang Di Atas Catatan Kita Paling Tinggi UI Paling Tinggi Pada Waktu Kemarin Saya Juga Kaget Pada Waktu Dirunut Kembali Lulusannya Yang Kemudian Bekerja Pada Area Arsitektur Lewat 90% Saya Juga Bingung Kok Tinggi Banget Ya Padahal Kita Merasa Apa Iya Mereka Mau Tapi Semuanya Ternyata Relate Dengan Pengetahuan Arsitektur 95% Sampai Orang Bannya Bingung Tapi Setiap Di Telepon Kita Tanya Kamu Kerja Dimana Disini Kan Itu Data Valid Yang Gak Bisa Salah Juga Datanya Seperti Itu Dan Memang Benar Tiga Bulan Memang Akan Rendah Diri Untuk Teknis Itu Kenapa Di Sekarang Teknis Tadi Keliatan Teknis Itu Ditekankan Jadi Oke lah Kalian Boleh Bermimpi Tapi Jangan Lupa Tetap Ada Heart Maka Itu Gambar Gambar Teknologi Segala Macem Itu Jadi Penting Paling Tidak Dia Tahu Resiko Yang Dibuat Seperti Apa Memang Pas Kamu Dulu Itu Tidak Sampai Disitu Teknologi Kita Ketinggalan Dan Kita Memang Sudah Mendefine Ketinggalan Teknologi Kira-kira Kehilangan Teknologi Itu Mungkin Ada 5-6 Tahun Sebelum Angkatan 2000 Tapi Belakangan Ini Kita Kemudian Hadirlah Mungkin Mas Rilis Bisa Lihat Teknologinya Memang Kita Sampai Ke Detail Yang Paling Kecil Material Apa Segala Macem Dan Dibalik Jadi Si Material Itu Minta Teknologi Yang Seperti Apa Jadi Bukan Biasanya Kita Teknologinya Begini Keluar Materialnya Jadi Kebalik Material itu Minta Teknologinya Bagaimana Salah Benar Teknologinya Itu Memang Kelihatan Saya Ini Salah Ini Salah Tapi Itu Pekerjaan Yang Selesai Saya Sampai Masih Salah Kok Bikin Detail Tapi Ya Gak Apa Beberapa Kali Aduh Kok Tapi Kok Nambah 5 cm Bocel Semua Pasti Retak Nanti Nambah Tanggung Tanggung Masalah Itu Pasti Akan Terjadi Itu Bagian Yang Kemudian Dipelajari Improvement Itu Ada Yang Kedua Adalah Dulu Sempat Kebingungan Di Setiap Universitas Dulu Kita Angkatan Saya Itu Kita 160 SKS Belajar Art 5 Tahun Profesi Profesional 5 Tahun Yang Terjadi Adalah Kemudian Oleh Pemerintah Pengetahuan Sarjana Arsitektur Itu Menjadi Hanya 4 Tahun Ada Pengetahuan Yang Dalam Pikiran Banyak Universitas Yang Dipaksakan Masuk Kedalam 4 Tahun Itu Sehingga Dia Beranggapan 4 Tahun Ini Itu Menjadi Selesailah Pendidikan Arsiteknya Yang Gak Bakalan Bisa 5 Tahun Ada Akuisisi Knowledge Kita Tahu Kalau Dia Terlalu Cepat Pasti Gak Akan Akuisisi Pasti Ada Yang Dikorbankan Dari 5 Tahun Menjadi 4 Tahun Pasti Dikorbankan Nah Itu Kenapa Kemudian Undang-Undang 2012 Itu Bilang Ada Pendidikan Profesi Artinya Bukan Yang Sarjana Arsitektur Yang Profesi Tapi Nanti Yang Ikut Pendidikan Profesi Itu Yang Profesi Yang Tadi Yang Dia Harus Tahu Persis Code Seperti Apa Detail Seperti Apa Segala Macem Dan Itu Setahun 5 Tahun Walaupun Di IAI Kemudian Pendidikan Profesi Ini Bisa Digantikan Dengan Dia Magang Di Kantor Kantor Selama 4 Kemudian Itu Disamakan Dengan Pendidikan Profesi Semacam Itu Yang Kemudian Di IAI Kita Bicaranya Dalam Tataran Itu Atau Magisar Dan Teman-temannya Ada Tapi Apanya Dulu Yang Dilihat Tapi Bukan Yang Yang Satu Tadi Itu Kurikulum Yang Kemudian Dipaksakan Makanya Kemudian Di Dalam Tataran Diskusi Perkuran Tinggi Ini Mau 4 Tambah 1 Atau 5 Tahun Langsung Atau Apa Itu Yang Lagi Diskusikan Untuk Mengembalikan Ke Profesi Tadi Itu Tapi Undang-undangnya Sendiri Bicaranya Seringkali Dalam Yang 4 Tahun Itu Waktu Itu Begitu Macem-macem Setiap Ini Punya Berbagai Macem Cara Dan Bener UI Waktu Itu Mudah-mudahan Sekarang Agak Berubah Saya Berusaha Keras Untuk Mengubah Itu Teknikal Sangat Lemah Teknikal Sangat Lemah Tapi Saya sendiri Waktu pas dulu Sekolah Saya justru Senang Sekali Sama Teknikal Saya juga Bingung Ini Kenapa Ada Apa Pada Waktu Itu Tapi Memang Satu Sisi Sisi Yang Lain Adalah Kita Sangat Banyak Membaca Yang Teknikal Itu Dengan Gampang Saya Pelajari Di Luar Waktu Itu Begitu Sekarang Kita Lagi Men Selebrasi Hubungan Antara Teori Dengan Teknikal Karena Itu Sebenarnya Bisa Matching Very Well Detail Itu Adalah Implikasi Dari Teori Yang Dikembangkan Kita Melihatnya Begitu Makanya Kemudian Yang Terjadi Begitu Kebayang Ya Maksudnya Jadi Saya Mengalami Apa Ya Mengalami Masa Kuliah Tentunya Menjadi Arsitek Lalu Bagang Dua Tahun Di Dunia Sektor Dan Dari Situ Saya Banyak Belajar Tentang Bagaimana Bagaimana Bertaket Tentang 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 Saya Menerima Magang Dari Beberapa Universitas Yang Oke Saya Dulu Jadi Apa Ya Namanya Jadi Produk Yang Dipakai User User Nya Adalah Cantor Dan Sekarang Saya User Menggunakan Produk Yang Diasetan Universitas Dan Ada Yang Memang Teknik Bagus Banget Tapi Ada Yang Memang Sama Seperti Tadi Pak Bilang Pola Pikirnya Bagus Anak Ini Tapi Begitu Dikasih Menggambar Kasih Kertas Menurut Jadi Memang Dialektika Itu Memang Gak Akan Pernah Selesai Jadi Tarik Mulur Jadi Memang Ada Tinggi Di Atas Tapi Menurut Saya Atau Yang Jadi Pertanyaan Saya Kalau Kita Bicara Pola Pikir Bukankah Yang Jawab Nanti Di S2 Untuk Menjelaskan Keakuannya Di Di S1 Masih Berpikir Oke Ini Yang Benar Yang Pertama Yang Kedua Adalah Menguji Apakah Teori-teori Yang Digunakan Itu Sudah Benar Atau Belum Tapi Men-define Aku Siapa Aku Dan Bagaimana Cara Men-design Aku Itu S1 S1 Yang Saya Tau Ya Kita Bicara Fokasi Fokasi Dengan S1 Fokasi Beda S1 Satu Pertanyaan Bedanya Dimana Apakah Yang Fokasi Itu Bisa Melakukan S1 Bisa Melakukan Juga Atau S1 Harusnya Lebih dari Fokasi Itu Yang Kita Mesti Lihat Kalau Saya Melihatnya Paling Enggak S1 Itu Dia Bisa Berpikir Bisa Berpikir Artinya Dia Bisa Manuver Dalam Teori Kita Enggak Ngomongin Salah Benar Dia Mengetahui Dasar-dasar Arsitektur Sebagai Pengetahuan Beda Sama Fokasi Fokasi SOP nya Begini Kamu Lakukan Dengan Benar Si SOP Itu Memang Produk Kita Arsitektur Itu Abu Satu Sisi Ingin Ke Arah Profesi Yang Somehow Dekat Dengan Kemampuan Fokasi Tapi Kita Enggak Mau Dibilang Fokasi Karena Kita Juga Mengembangkan Pengetahuan Satu lagi Di sisi Pantai yang lain S2 Kalau Dui Itu Dia Menjadi Master Dia Expert Dalam Desain Kalau Misalnya Dia Ngambil Desain Dia Expert Belum Tentu Mengembangkan Keakuan Tapi Dia Expert Dalam Desain Beda Ini Dia Master Pengetahuan Dan Dia Bisa Mengambil Posisi Dari Si Master Itu Dia Ambil Posisinya Bisa S1 Belum Tentu Dia Bisa Mengambil Posisi Kalau Dia Bisa Mengambil Posisi Itu Bonus Kita Bicara A Plus Nilainya Gitu Semacam Itu S3 Menerobos Jadi Pada Waktu Orang Lain Ngomongnya Gini Kontilasinya Begini Nah Saya Bikin Pengetahuan Baru Yang Saya Keluarkan Dari Pengetahuan Itu Semua Di Ui Begitu Jadi Kita Memang Karena S1 Itu Adalah Dasar Dari Pendidikan Akademik Dan Dasar Bagi Kedidikan Profesi Kita Ngomongin Undang-Undang Kita Ini yang Ui Percaya Boleh Melakukan Dengan Cara Yang Perbeda Pendidikan Di Indonesia Ada Tiga Fokasi Profesi Sama Akademis Profesi Itu D1 D2 D3 Basisnya SOP Biasanya Salah Benar Sangat Hitam Putih Praktek Mungkin 60% Teorinya 40% S1 Kebalik S1 Itu Cabangnya Dua Satu Ke Profesi Atau Dia Bisa Ke Magister Dan Ke S3 Bagi kita Bagi kami Itu salah Kalau kita hanya Mempersiapkan Untuk Satu cabang Jadi Harus Dasar Yang disebut Dasar Itu Pasti Bukan Satu cabang Berpikir Itu Jadi Penting Karena Itu Yang Melendasi Pada Waktu Nanti Dia Mengambil Profesi Dia Bisa Menjadi Profesional Pada Bidang Itu Pada Waktu Dia Mengambil S2 Dan S3 Dia Bisa Menjadi Profesional Pada Bidang Akademiknya Sehingga Dasarnya Itu Jadi Penting Disitu Keboyang Maksudnya Agak rumit Sejadinya Itu kenapa Kemudian Kita cari Lagi Yang disebut Dengan Dasar Kalau Memang Merancang Itu Penting Dalam Dunia Pendidikan Kita Kita Melihat Merancang Sebagai Sebuah Pengetahuan Jadi Bukan Artinya Apa Ada Pengetahuan Yang Dikembangkan Ada Pengetahuan Yang Berkembang Yang Diterapkan Dan Selepasnya Ada Pilihan Pengetahuan Dari Merancang Itu Paling Saya Taunya Segitu Dan Itu Yang Dicobakan Kan Kalau Di Dalam Merancang Itu Ada Yang Ada Ada Yang Mengatakan Top Down Bottom Partisipasi Whatever Cara-cara Yang Kemudian Metafora Tematik Topical Isubis Apa Kan Banyak Sebenarnya Yang Dasar Yang Mana Yang Mau Kita Pelajari Sebenarnya Yang Mana Di Universitas Kita Mau Hanya Belajar Itu Gak Penting Kita Belajar Satu Hal Yang Hanya Terjadi Di Kantor Atau Kita Belajar Semua Sehingga Waktu Nanti Dia S2 Dia Punya Gambaran Tentang Bagaimana Pertawan Berkembang Tapi Pada Waktu Dia Profesi Dia Bisa Menentukan Saya Akan Menjadi Profesional Seperti Apa Gitu Kira 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 Gitu Sebuah Kata Ketika Sebuah Ketika Sebuah Nilai Kalau Yang Saya Tahu Di Kampus Sebenarnya Ada Ketika Ketika Saya Ada Kemaknaan Dalam Design Ada Ketika Nilai Itu Ketika Yang Saya Tahu Pengetahuan Desain Itu Menjadi Sangat Penting Kalau Menurut saya Dan Orang Menjadi Spesialisasi Pada Bidang Bidang Tertentu Dulu Mungkin Kita Tahu Cara Men-design Itu Kita Ngacu Sama Apa Yang Dilakukan Oleh Miss Pandro Tika Buse Tending Office Itu Harus Begitulah Kantor Harus Begitulah Konfesional Office Tapi Belakangan Ini Itu Banyak Sekali Kantor Kantor Dengan Cara Yang Berbeda Dalam Men-define Dirinya Dan Banyak Sekali Pengetahuan Pengetahuan Yang Kemudian Saya Bicara Ini Contohnya Yang UI Lagi Kembangkan Di Dalam Cluster Saya Sedatnya Kita Lagi Ngembangkan Yang Namanya EBD Evident Based Design Yang Kemudian Nanti Keluarnya Skripting Segala Macem Karena Sebelumnya Beberapa Tahun Yang Dulu Saya Belajar Saya Lagi Penasaran Sama Partisipasi Jadi Belajar Partisipasi Segala Macem Lempar Anak Anak Ke Hutan Segala Macem Mereka Bikin Sesuatu Disana Hutan Belantara Gitu Ya Gak Kenal Sama Siapa Siapa Dengan Metode Datang Ke Society Harus Bilang Saya Belajar Pak Supaya Gak Dimarahin Sama Society Nah Begitu Begituan Nah Men-define Diri Potensinya Dimana Itu Jadi Relevan Sekarang Dan Kedepan Apalagi Saya Tahu Generasi Yang Sekarang Generasi Saya Mungkin Generasi Z Kalian Saya Gak Tau Kalian Y Mungkin Z Saya Y X Kalian Y Dan Z Mungkin Kalian Sebagian Y Artinya Apa Saya Tidak Bisa Lagi Mengarahkan Atau Memfasilitasi Cara Mendesain Dengan Cara Saya Karena Platform Berpikirnya Berbeda Dulu Saya Pakai Dua Penggaris Mutoh Dan Itu Harus Presisi Zaman Kalian Itu Mungkin Sebagian Besar 3 Perempat Langsung Pulang Kali Stres Gitu Ada Seribu Garis Yang Harus Dengan Jarak Yang Sama Gak Selesai Ngapain Juga Gitu Ngapain Kita Melakukan Hal Hal Itu Memang Ada Bedanya Gitu Kecuali Itu Diperlakukan Sebagai Produk Art Itu Oke Itu Yang Membuat Berbeda Kalau Memang Passion-nya Disitu Perbedaan Dari Perfection Memang Yang Dicari Sekarang Itu Imperfect Jadi Semakin Imperfect Artinya Human Factor Ada Disitu Semakin Menarik Apapun Yang Dihasilkan Rotten Apa Segala Macem Gitu Itu Yang Dicari Craft Itu Dicari Imperfect Itu Beda Sama Mesin Nah Sehingga Apa Semua Bidang Itu Menjadi Relevan Semua Bidang Itu Harusnya Saling Mengisi Dan Harusnya Diharganya Sama Seringkali Belum Terbuka Tapi Terus Terang Saya Saya Menikmati Bidang-bidang Yang Orang Lain Nggak Lihat Saya Senang Nih Kalau Misalnya Ini Sebagian Besar Kantor Indonesia Itu Ngerjanya Cuma Rumah Sama Office Alhamdulillah Kenapa Karena Banyak Projek-projek Yang Lain Yang Dibutuhkan Oleh Orang Indonesia Siapa Si Yang Mengerjakan Projek-projek Yang Terkait Dengan Anak Autis Projek-projek Dengan Orang Tua Dengan Low Vision Projek-projek Dengan Whatever Partisipasi Sekarang Sudah Mulai Berkembang Projek-projek Yang Sebenarnya Belum Dipikirkan Itu Banyak Dan Itu Bisa Somehow Di Luar Negeri Itu Menjadi Pengetahuan Yang Berkembang Dan Semuanya Menghasilkan Uang Kita Mau Mengembangkan Itu Atau Tidak Kita Cukup Dasar Enggak Untuk Open Mind Terhadap Perubahan Pengetahuan Itu Kita Bisa Enggak Membuat Basis S1 Kita Dasarnya Itu Untuk Kemudian Mau Berkembang Atau Sudah Tertutup Atau Tidak Itu Kan Yang Jadi Pertanyaan Kalau Kita Menutup Selesai Semua Kita Macem Kemungkinan Perkembangan Pengetahuan Kalau saya Ngeliatnya Biarlah Anak-anak Kita Generasi Di bawah Kita Mereka Bermimpi Terhadap Pengetahuan Yang Berbeda Jangan Seperti Saya Tau Si Di kantor Kalian Akan Dimarah Marah Itu Generasi Yang Gak Bermimpi Kalian Kalian Lahir Aja Langsung Auto Cat Kan Udah Langsung Sketchup Lahir Langsung Ngeliat Itu Saya Apaan Sketchup Sampai Sekarang Cara Ngedrag Gimana Sekarang Masih Susah Tapi Saya Tau Persis 2 cm 3 cm Saya Tau Cukup Segini Tau Nah Itu Kan Yang Harus Dijembatani Feel Antara Diri Dengan Apapun Itu Yang Dibuat Itu Yang Harus Dijembatani Kalau Nggak Kita Ngomong Dalam Tataran Yang Lagi-lagi Cuma Bentrokan Yang Terjadi Tapi Kemerdekaan Berpikir Kebebasan Untuk Mengembangkan Pengetahuan Harusnya Indonesia Berkembang Dengan Begitu Ini Saya Nggak Tau Nanti Mungkin Barangkali Sebagian Akan Membuat Tulisan-tulisan Yang Berbeda Yang Menghasilkan Karya Yang Berbeda Yang Kita Nggak Tau Dalam Berapa Tahun Kedepan Pada Saat Dia Diberikan Ruang Untuk Berkembang Makanya Saya Suka Sedih Kalau Di Dalam Kita Ngejar Penuh Dengan Aturan Itu Nggak Akan Kemana Mana Tapi Juga Tanpa Aturan Itu Juga Chaos Jadi Kita Bermain Di Situ Makanya Dari Sisi Pandang Mahasiswa Silahkan Mengembangkan Diri Kita Melihat Gimana Ini Didefine Tapi Belum Tentu Apa Yang Dalam Pikiran Saya Itu Benar Karena Udah Pasti Kuno Kan Pasti Kuno Orang Dulu Belajarnya Begitu Jaman Dulu Yang Pasti Saya Tidak Bisa Mengajar Studio Dengan Cara Saya Belajar Dulu Kalau Saya Melakukan Seperti Itu Maka Ada Yang Salah Dengan Uwi Pasti Nah Itu Yang Reflect Back Kalau Ternyata Di Universitas Kalian Melakukan Cara Belajarnya Sama Dengan 20 Tahun Yang Lalu Datang Ini Masternya Gitu Kan Sama Persis Ada Yang Salah Berarti Pengetahuan Di Dalam Universitas Itu Tidak Berkembang Itu Pendapat Saya Loh Ya Kan Katanya Disini Boleh Ngomong Ngaco Kan Paling Enggak Di Luar Negeri Itu Pengetahuan Cepat Sekali Berkembang Kenapa Kita Mengunci Diri Terhadap Perubahan Pengetahuan Kenapa Kita Mengunci Diri Terhadap Perkembangan Pengetahuan Dan Sebenarnya Ujung-ujungnya Gak ada yang Salah Kok Pada Dasarnya Kan Kita Mencari Mendekati Kebenaran Semua Pasti Salah Artinya Gak ada Juga Yang Benar Tergantung Dari Perspektif Yang Melihatnya Dari Mana Mungkin Maksudnya Dapet Ya Mungkin Kalau saya Mungkin Nanya Agak Aneh Pak Kemudian Ada Beberapa Orang Yang Belajar Kalau Yang Udah Jujudanya Kan Saya Udah Lulus Jadi Kan Kalau Udah Lulus Mikir Ya Udah Persetan Dan Akadomik Gitu Cuman Apa Ya Ada Beberapa Orang Yang Belajar Kalau Misalnya Kita Benar-benar Mau Jadi Arsitek Kalau Sekarang Di Om Ada Learning From The Master Ibaratnya Saya Pengen Tahu Malah Menurut Bapak Apa Membedakan Mereka Dengan Yang Ada Di Kita Sekarang Maksudnya Apa Teknik Apa Yang Mereka Gunakan Maksudnya Saya Ngeliatnya Mereka Selalu Superior Dan Mereka Punya Pengetahuan Yang Beyond Star Trek Jadi Kenapa Kita Selalu Stagnan Dan Belum Bisa Mendobrak Pemikiran Itu Cara Paling Gampang Untuk Mengecilkan Kalian Jadi Kalau Saya Silahkan Ukur Kamu Punya Mimpi Sejauh Mana Kalau Kamu Punya Mimpi Yang Banyak Besar Ukur Silahkan Ukur Mimpinya Sejauh Mana Bekali Dengan Senjata Apapun Itu Bagi Kamu Untuk Bisa Melawan Dan Menang Dalam Perperangan Itu Jadi Akademik Kita Nggak Ngomongin Akademik Maksudnya Sekolah Lagi Nggak Terlalu Penting Sebenarnya Di dalam Hal Itu Tapi Pengetahuan Yang Terus Berkembang Itu Yang 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 Akan Membuat Paling Tidak Anda Akan Punya Ruang Untuk Berargumen Punya Ruang Untuk Berkembang Jadi Nggak Udah Pasti Menang Mereka Belajar Duluan Udah Pasti Saya Baru Jalan Mereka Udah Lari Saya Baru Mau Sampai Disitu Mereka Udah Disana Lagi Lihat Pada Waktu Mereka Berumur Sekita Sekamu Sekita Enak Aja Seandah Gitu Ya Sudah Sejauh Mana Ya Pasti Mereka Belum Bisa Skecap Kok Nggak Tau Itu Yang Namanya Cat Catan Segala Macem Tapi Mereka Punya Keinginan Untuk Maju Dan Mereka Mereka Pengen Memegang Itu Semua At Some Point Itu Pasti Akan Berganti Siap Enggak Menggantikannya Bagaimana Menggantikannya Kan Itu Jangan Masalah Waktu Aja Sebenernya Kalau Saya Percaya Itu Oke Saya Enggak Ngefine Artinya Terang Terang Ke sana Jadi Sebenernya Saya Pengen Tau Penangkapan Bapak Itu Gimana Kalau Saya Nih Program Learning Saya Pasti Keluar Dari Objek Saya Tidak Akan Pernah Melihat Objek Lihat Apa Yang Tidak Terlihat Anda Anda Akan Menemukan Pengetahuan Anda Sendiri Kalau Melihat Objek Anda Akan Follower Selamanya Master Itu Sampai Disitu Karena Dia Mempelajari Itu Sampai Itu Implikasinya Adalah Objek Yang Dia Temukan Kalau Anda Melakukan Hal Yang Sama Kemudian Melihat Ke Objek Yang Anda Terut Adalah Hasil Akhirnya Dia Tapi Bukan Bagaimana Dia Mencapainya Kalau Saya Saya Tidak Akan Melihat Objek Rubit Ya Enggak Kan Agak Skritual Apakah Orangnya Atau Detailnya Atau Apanya Atau Tektonik Jangan Lihat Itu Anda Akan Terjebak Kalau Lihat Itu Kalau Yang Saya Ingin Tanyakan Tadi Kan Kita Tidak Bisa Nih Ngerangkum Yang Waktu Kuliah 5 Tahun Jadi 4 Tahun Terus Ada Yang Dikorbankan Terus Beberapa Perdebatannya Ada Yang Mengorbankan Bagaimana Kalau Arsitektur Itu Disini Kita Rumuskan Sebagai Yang Teknikal Ada Beberapa Yang Mereka Masih Menganut Nilai Nilai Teknis Mempertahankan Mekanika Teknik Seperti Itu Segala Macem Jadi Orientasi Disini Lebih Kesitu Sedangkan Ada Beberapa Yang Yaudah Arsitektur Kita Lepas Dari Tekniknya Jadi Dia Masuk Ke Fine Art Jadi Dia Masuk Ke FSRD Jadi Bagaimana Menyatukan Kedua Itu Karena Untuk Mengorbankan Yang 5 Tahun Jadi 4 Tahun Akhirnya Dikorbankan Menjadi Pecah Jadi Dua Yang Arsitektur Dari Akademis Ini Nanti Dicetaknya Berbentuk Teknis Banget Atau Berbentuk Fine Art Sedangkan Kita Harus Punya Satu Bahasa Standar Untuk Untuk Kita Mendefinisikan Arsitektur Itu Nanti Keluarannya Setelah Lulus Seperti Apa Di Indonesia Dari Dari Pemimpinan Yang Berkembang Perubahan Perubahan Kalau Dari Kampus Terus Dari Dari Kalau Bapak Saya mengajarkan Pada Anak Jangan Sekarang Dengan Caranya Dari 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 Siapa Yang Harus Berubah Dan Siapa Yang Harus Menyesuaikan Kita Yang Harus Menyesuaikan Terhadap Yang Dulu Baiknya Yang Yang Dulu Ikut Yang Ketalan Yang Terjadi Di Yang Yang Saya Pahami Yang Saya Pahami Kami Harus Mengerti Generasi Yang Baru Udah Pasti Tapi Ada Satu Hal Yang Common Sense Pada Waktu Kenapa Kita Masuk Ke Universitas Satu Hal Yang Selalu Saya Lihat Penting Adalah Apapun Itu Yang Nilai Yang Paling Tinggi Yang Kemudian Jadi Penting Bagi Saya Itu Adalah Masalah Atitude Keinginan Untuk Belajar Lebih Itu Jauh Lebih Penting Daripada Saya Tahu Apa Dan Dia Tahu Apa Karena Sudah Pasti Beda Pengetahuan Juga Beda Dan Saya Kadang-kadang Suka Kaget Suka Pengetahuan Yang Dikasih Oleh Mahasiswa Tapi Attitude Dia Sampai Kesitu Itu Yang Kita Nilai Lebih Nah Menurut Saya Attitude Untuk Belajar Ini Ini Bagus Ini Yang Sebenarnya Ini Yang Penting Dari Pengembangan Attitude Tadi Itu Ilmu Itu Tidak Berhenti Harusnya Tapi Kalau Attitude Terhadap Pengembangan Ilmu Berhenti Selesai Kalian Akan Finish Nah Universitas Itu Sebenarnya Mendevelop Itu Makanya Beda Sama SD Kalian Bahkan Tau Kalian Ke Sekolah Ngapain Pokoknya Bangun Pagi Kamu Sekolah Saya Anterin Nanti Saya Jemput Main Aja Nah Begitu Kuliah Mulai Mikir Ini Saya Mau Kemana Mau Jadi Apa Tapi Attitude Untuk Mencari Yang Terbaik Itu Kan Terus Dan Sampai Sekarang Itu Yang Kalian Lakukan Hari Ini Dengan Begitu Sebenarnya Tidak ada Pentrokan Di Situ Kalau Saya Melihatnya Saya Tidak Bisa Menilai Saya Sudah Cukup Lama Untuk Bahkan Kalau Saya Nguji S2 Atau S3 Dan Selepas Saya Tidak Bisa Menilai Orang Pada Apa Yang Saya Tahu Karena Itu Jadi Salah Karena Sudah Pasir Lain Gitu Karena Saya Punya Perspektif Pengetahuan Yang Berbeda Tapi Kalau Saya Bisa Memaksa Seseorang Mendemonstrasikan Apa Yang Dia Tahu Penilaian Akan Berbeda Itu Adanya Diatitude Dalam Mencapai The Best Yang Dia Bisa Atitude Sama Dong Dulu Kita Lebih Menderita Pengetahuan Saya Mesti Belajar Sama Master Tanda Kutip Pak Tolong Saya Kasih Pengetahuan Ini God Itu Ukurannya Berapa Si Si Gorong Gorong Dan Pasar Atau Nggak Saya Mesti Ngejar Ngejar Itu Sekarang Kalian Tinggal Mbak Google Juga Gampang Tapi Ada Attitude Yang Lain Yang Tetap Harus Berkembang Disitu Saya Nggak Bisa Lagi Mengatakan Apa Pengetahuan Saya Tentang God Tadi Jadi Relevan Yang Mungkin Pada Waktu Dulu Sangat Value Ukuran Kusan Wah Dulu Kayaknya Kalau Kusan Salah Ukuran Batu Batak 12 cm Apaan 20 cm Kamu Nyusutnya Gimana Pasti Pertanyaan Sekarang Eh Ntar Dulu Tapi Attitude Terhadap Pengetahuan Itu Penting Itu Yang Common Sense Jadi Kalau Saya Nggak Dapat Pengetahuan Saya Ngejirnya Gimana Sama Kan Sehingga Nggak Relevan Kalau Saya Menilai Dari Apa Yang Saya Tahu Tapi Menjadi Relevan Kalau Saya Menilai Dari Apa Yang Didemonstrasikan Paling S3 S2 Saya Dua Sebenarnya Semua Itu Tentang Bagaimana Kita Mendemonstrasikan Pengetahuan Kita Itu Yang Lebih Penting Nah Challenge Adalah Bagaimana Kita Mendemonstrasikannya Supaya Pengetahuan Itu Menjadi Terases Itu Challenge Kan Disitu Nah Guru Yang Baik Dia Bisa Membuat Indikator Indikator Itu Jadi Dia Tidak Menilai Dari Sudut Pandang Dia Tapi Dia Bisa Membuat Indikator Yang Benar Indikator Penilaian Yang Benar Sehingga Dia Bisa Mengases Si Pendemonstrasian Pengetahuan Itu Tinggal Indikatornya Apa Dulu Itu Yang Dilihat Tapi Attitude Itu Segalanya Termasuk Tepat Waktu Kehadiran Di kantor Bakalan Hal yang Sama Kan Tadi Pertanyaan Lupa Ya Saya Saya Tidak Cukup Berani Untuk Mengatakan Mengatakan Semua universitas Harus sama Setiap universitas Harus memilih Mereka Istimewanya Dimana Dan Membuat Kurikulumnya Tracknya Berdasarkan Keistimewaan Itu Jadi Universitas Yang Benar Dia Harus Lihat Ini Inteknya Dari Mana Inteknya Seperti Apa Infrastruktur Yang Kami Punya Seperti Apa Kurikulum Itu Bisa Dibuat Bagaimana Nah Hasil Akhirnya Itu Menjadi Seperti Apa UI Kita Confident Kalau Kita Melakukan Itu Kita Bisa Menghasilkan Sesuatu Nah Universitas Yang Lain Pasti Akan Melihat Itu Karena Kalau Enggak Itu Akan Kacau Biasanya Ini Cara Ini Berlaku Juga Di Setiap Universitas Di Luar Negeri Jadi Nanti Kalau Misalnya Anda Ingin Sekolah Keluar Negeri Atau Apapun Itu Pasti Doang Boleh Kita Bermimpi Untuk Sangat Jauh Atau Ingin Ngambil Kursus Atau Apapun Itu Pilih Carilah Yang Sesuai Dengan Apa Yang Di Inginkan Karena Setiap Tempat Itu Beda Mereka Akan Dan Kita Akan Bisa Menentukan Apa Si Kalau Saya Masuk Ke Sana Karena Saya Tahu Nanti Pas Saya Pulang Ke Indonesia Ada Sesuatu Yang Bisa Saya Ambil Dan Bisa Saya Terapkan Di Indonesia Saya Prinsipnya Waktu Itu Begitu Yang Namanya Pengetahuan Apapun Itu Pasti Berguna Jadi Nggak Akan Wisla Cuman Digunakan Dengan Tepat Atau Tidak Itu Yang Relevan Jadi Jangan Takut Sama Ini Salah Atau Tidak Yang Pasti Ini Posisi Sekarang Ini Mungkin Advantage Bagi Yang Lain UI Lagi Sedang Berjuang Supaya Teknik Bisa Tetap Bagus Artinya Apa Yang Lain Belum Sampai Disitu Kan Bisa Begitu Kan Jadi Kelemahan Di Tempat Lain Itu Barangkali Advantage Di Tempat Yang Lain Tiga Mungkin Bisa Apat Tidak Ya Bisa 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 Boleh Aja Sebenarnya In a way Yang dilakukan Oleh W Lagi Berusaha Untuk Supaya Ada Kesimbangan Itu Tapi Pasti Ada Yang Tetap Ada Yang Ada Yang Hilang Karena Kita Ngomongin Jam Ini Lari Segitu Ada Kemampuan Jam Yang Segitu Jam Yang Sama Pasti Ada Yang Hilang Tapi Bisa Cuman Yang Yang Jadi Pertanyaan Sampai Di Level Apa Yang Jadi Masalah Seringkali Universitas Melakukan Perulangan Terlalu Banyak Karena Enggak Mau Ilmunya Karena Enggak Bisa Membedakan Pengetahuan Satu Dan Yang 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 Dicetakkan Pak Yang 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 Dicetakkan Bagus Banget Ya Saya Pikir Salah Hal Kalau Kita Lihat Sejarah Perlukan Indonesia Mungkin Kita Mesti Selalu Dengan UI Mungkin Termasuk Satu Jurusan Assektur Yang Mempelopori Perubahan Kurikulum Di Tahun 2000 Setelah Setelah Mengeluarkan Peraturan Baru Yang Memperbolehkan Tiap Jurusan Assektur Di Indonesia Merancang Kurikulum Sendiri Mungkin UI Yang Pertama Itu Saya Pikir Itu Luar Biasa Gitu Dan Kenapa Mungkin Pertanyaannya Ini Sebenarnya Klasik Dimana Pertanyaan Pasti Gitu Kan Dimana Duluan Gimana Suara Praktik Kok Urusannya Gak Bisa Kerja Itu Dimana Mana Tapi Saya Berapa Hari Belakangan Tertarik Dengan Isu Ini Karena Saya Pikir Mungkin Jangan Jangan Masalah Persepsi Misalnya Ada Beberapa Waktu Yang Lalu Ada Perbincangan Di Grup Certa Soal Kenapa Kalo Kampus Tidak Bisa Menghasilkan Seorang Yang Siap Kerja Kenapa Musih Ada Studio Jadi Praktis Banget Tapi Saya Pikir Ini Ada Masalah Pemahaman Kenapa Karena Pada Pertanyaan Seperti Itu Tadi Pahyandi Bilang Bahwa Sudah Ada Rancung Antara Universitas Dan Vokasi Ada Rancung Di Situ Dan Pada Saat Kita Bertanya Begitu Sebenarnya Secara Langsung Kita Sudah Merendahkan Pengetahuan Kita Sendiri Karena Pada Saat Asitektur Dijadikan S1 Di Akhir 19 Di Amerika Serikat Itu Sebenarnya Ada Pengakuan Pengakuan Bahwa Asitektur Itu Dalam Ilmu Pengetahuan Dia Naik Pangkat Dari Yang Tadinya Ilmu STM Ilmu Teknikan Naik Pangkat Jadi Pengetahuan Nah Ada Konsekuensi Pada Saat Dia Menjadi Ilmu Pengetahuan Kenapa Berarti Ada Kaedah Yang Diberlakukan Sama Seperti Orang Lain Memahami Pengetahuan Yang Lain Berarti Apa Logika Secara Berpikir Kritis Sistematis Secara Teori Memahami Bagaimana Bisa Berpikir Dengan Terstruktur Dan Bisa Melihat Menganalisa Mengapresiasi Dengan Jelas Dan Jernih Itu Akhirnya Berlaku Pada Saat Sebelumnya Dia Cuma Vokasi Yang Penting Kerja Aja Pada Saat Dia Naik Pangkat Beda Tiba Tiba Arsitektur Pembedingkan Arsitektur Mencikis Derajat Dengan Ilmu Yang Lain Konsekuensi Praktis Memang Kemudian Kita Memahami Bahwa Tidak Sama Kemudian Hasilnya Juga Dengan Kalau Kita Belajari Vokasi Bahwa Yang Memang Diharapkan Pada Saat Kita Belajar Arsitektur Itu Kita Mesti Belajar Arsitektur Sebagai Ilmu Pengetahuan Bukan Sebagai Ilmu Praktis Itu Yang Mesti Dipahami Dulu Ya Walaupun Mungkin Tidak Semua Jurusan Saya Tau Kampus Lain Tapi Kalau Kita Lihat Secara Sejarah Dan Secara Pemahaman Apa Sinotristas Sebenarnya Apa Pengetahuan Sebenarnya Pada Saat Kita Memilih Belajar Arsitektur Kita Belajar Bagaimana Kita Bisa Belajar Arsitektur Jadi Keluarnya Kamu Tidak Jadi Keluarnya Kamu Tahu Caranya Belajar Arsitektur Jadi Misalnya Semua Yang Di Rangkai Sebenarnya Cara Belajar Bukan Cara Praktek Sudah Pasti Tidak Begitu Cuma Itu Cara Belajar Dimana Exercise Of Thinking Bagaimana Kemudian Kita Melatih Ya Kayak Main TTS Sebenarnya Cuma Versi Studio Kita Otak Atik Diajak Berpikir Supaya Kita Luwes Sehingga Pada Saat Kita Mungkin Di Luar Nanti Kita Luwes Siap Otak Ini Untuk Melihat Masalah Lalu Kita Berpikir Dengan Cekatan Memang Bukan Tidak Langsung Mengenai Kemampuan Praktiknya Tapi Itu Menjadi Fondasi Untuk Menjadi Soal Praktisi Yang Baik Saya Pikir Itu Pemahaman Pertama Yang Mesti Disadari Pengetahuan Arsitektur Di Universitas Memang Tujuannya Membuat Orang Paham Arsitektur Sebagai Ilmu Pengetahuan Bukan Sebagai Ilmu Praktis Nah Ini Mungkin Jadi Rumit Karena Jalan-jalan Pemerintah Sendiri Tidak Paham Soal Itu Sehingga Kita Sekarang-kadang Merendahkan Politeknik Kan Stma Politeknik D3 Cuma D3 S1 D Tapi Kita Belajar S1 Kita Berharap Politeknik Gitu Kan Kok Gue Nggak Diajar Gini Ya Kenapa Masuk S1 Masuk Politeknik Kalau Di D3 Pasti Dapat Itu Salah Pahaman Yang Perumitan Jadi Sekarang Karena Kalau Misalnya Saya Banyak Politeknik Senegara Lain Lebih Maju Itu Biasa 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 Aja Orang Memilih D3 Biasa Biasa Aja Itu Mereka SMA Udah Tahu Langsung Kerja Masuk D3 Dia Kantor Aja Mencari S1 Tapi Bisanya Politeknik Bisa 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 C Ya Itu Nggak Ketemu Pemahaman Itu Nggak Ketemu Satu Itu Melengkapi Kedua Mengenai Cara Belajar Saya Pikir Yang Paling Penting Dari Perserai Panyandi Adalah Mengenai Semuanya Itu Pasti Salah Itu Pasti Bener Ya Makanya Karena Semua Salah Nggak Usah Tahu 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 Salah Dan Maksudnya Gini Maksudnya Memang Saya Sendiri Ngerasa Sebagai Yang pernah Jadi dosen Saya juga Pernah Ajar Di UI Terus Terakhir Di UPH Saya Ngerasa Bahwa Yang Menarik Itu Justru Pada Saat Setiap Kampus Itu Bisa Keluar Dengan Caranya Masing-masing Itu Menjadi Menarik Maksudnya Seru Berasa Kita Kemudian Bisa Lihat Semua Angle Yang Beda-beda Dan Semua Orang Merasa Bahwa Ya Ini Caranya Bisa Begini Bisa Menarik Justru Disitu Kemudian Ada Satu Diskursus Ada Satu Pergerakan Dimana Kita Bisa Mencari Yang Lebih Baik Nah Untuk Bisa Mencapai Kesana Memang Pemahaman Atau Posisi Kita Untuk Memahami Bahwa Cara Belajar Itu Bisa Dari Mana Aja Cara Belajar Bisa Dari Mana Aja Makanya Pak Yandi Berat Kali Kali Bila Bisa Bisa Takut Bisa Sekolah Menawarkan Resep Yang Berbeda Beda Mungkin Di UI Sekolah Nih Di sini Nasi Goreng Versinya Begini Enak Di Sekolah Lain Mungkin Gimana Enak Tiap Orang Tese Beda Beda Ada Yang Masuk Ui Tidak Bisa Tempat Lain Ada Bagus Tidak Fain Fain Aja Cuma Yang Mesti Dipahami Ada Juga Orang Bisa Bikin Nasi Goreng Tempat Sekolah Bisa Bisa Juga Nah Poinnya Adalah Saya Pikir Yang Menarik Di Sini Justru Adalah Prestasi Kemungkinan Jadi Mesti Dilihat Pada Saat Prestasi Ini Jangan Dilihat Bahwa Jadi Cara Yang Terbaik Ini Mungkin Bukan Itu Maksudnya Maksudnya Adalah Ini Kemungkinan Lihat Angle Itu Bisa Begini Justru Ini Sebenarnya Kita Mesti Lihat Sebagai Suatu Kayak Oh Iya Coba Angle Lagi Jangan Ada Justru Menarik Begitu Dan Pada Saat Semua Orang Bisa Muncul Angle Angle Yang Lain Yang Kemudian Bisa Didiskusikan Nah Baru Kita Punya Kemajuan Kita Bisa Diskusi Tapi Jadi Sangat Tragis Kalau Tiba Tiba Semua Jadi Selalu Mengucut Pada Satu Kutub Wah Berarti Kayak Gini Besok Kita Bikin Bonsai Semua Bonsai Bonsai Besok Besok Semua Koneksi Koi Bahaya Saya pikir Bukan itu Poinnya Maksudnya Ini Cara Belajar Dan Cara Belajar Bisa Apa Aja Gitu Ya Justru Saya Selalu Suka Maksudnya Saya Selalu Dari Dari Saya Serti Gobrol Sama Pak Yandi Saya Selalu Bila Semua Kampus Bisa Ngomong Kayak Begini Tiba 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 Wah Asek Disitu Kita Lihat Terus Kita Juga Bisa Refleksi Oh Gini Gini Gak Apa Tapi Disitu Kemudian Terjadi Suatu Kemajuan Juga Buat Pendidikan Kita Nah Jadi Mungkin Itu Pemahaman Pertama Jangan Lihat Pada saat Kita Lihat Sesuatu Jangan Lihat Langsung Wah Harus Gini Belum Itu Juga Belum Itu Juga Apalagi Tadi Pak Yandi Udah Singgung Soal Dimensi Praktis Bahwa Pada Saat Sesebuah Kampus Memilih Cara Tentu Pasti Ada Pertimbangan Soal Romaterial Muridnya Kayak Apa Yang Masuk Kesana Tadi Pak Yandi Udah Cerita Bahwa Itu Nggak Bisa Milih Ngeri Saya Saya Nggak Berani Kalau Punya Sekolah Masuk Tuh Nggak Ada Teks Gambar Bayangin Kan Mengerikan Mengerikan Kalau Buah Saya Salup Sampai Wah Gimana Caranya Tapi Akhirnya Dengan Constrain Seperti itu Lahirlah Cara Pendekatan Seperti tadi Saya Pikir Kampus Saya Pasti Punya Constrain Yang Berbeda Caranya Bukan Beda Juga Jadi Jangan Melihat Ini Saya Pikir Jangan Melihat Wah Jelek Nih Kampus Belum Tentu Juga Tapi Ini Kemungkinan Yang Menarik Nah Ketiga Mungkin Soal Practicality Terakhir Ini mungkin terkait dengan Pertama Soal Vokasi Dan Universitas Memang Sulit Apalagi Dengan kondisi Di Indonesia Sekarang Kalau kalian kerja S1 Sebenarnya Sebenarnya Kalian Dilendahkan Kalau Bawas Saya Dilendahkan Lah Gue Belajarnya S1 Tapi Kok Vokasi Nah Ini Yang Dimana Memang Kalau Jawabannya Terkait dengan Peranata Mungkin Kalau Kami Berdua Di IAE Mungkin Pak Yandil Yang lebih aktif Di IAE Perangnya Disitu Mengenai Undang-Undang Asitek Predikan Proposis Ini Gimana Menatanya Supaya Teman-teman Di Memahami Juga Cara Belajar Ini Jangan Sampai Kemudian Memang Belajarnya A Dimintanya B Pasian Juga Walaupun Saya sendiri Mencari Bahwa Sebenarnya Itu Bukan Sesuatu Yang Baru Kalau Dilihat Dari Peranata Infrastruktur Di Asitek Di Dunia Ya Begitu Kan S1 Kemudian Dia Sekolah Dulu Ada Professional Degree Kemudian Dia Intern Mungkin Sekitar 2 Tahun Sampai 3 Tahun Kemudian Bisa Eksan Jadi Bukan Harus Jadi Setelah Di Sekolah S1 Kalau Saya Kemudian Tidak Mau Pengetahuan Saya Mau Tau Apa Sih Gitu Kan Saya Tau Keluar Keluar Saya Bisa Cerita Kalau Tanya Saya Bisa Jelaskan Saya Bisa Cerita Itu S1 Kemudian Saya Bisa Menjelaskan Nah Kemudian Dari Situ Ada Yang Merasa Saya Menjadi Asitek Ada Jalurnya Oke Kalau Kalau Mau Jadi Penulis Ya Gak Kesih Itu Loh Pasti Tepat Yang Lain Sebenarnya Cuma Sesederhana Itu Cuma Karena Disini Seakan Akan Jalurnya Cuma Satu Buat Saya Masalah Itu Seakan Akan Jalurnya Cuma Satu Hidup Arsitektur Itu Ya Kesana Ya Gak Salah Sebenarnya Kalau Buat Saya Pemahaman Bahwa Arsitektur Berorientasi Pada profesi Arsitek Saya Setuju Berorientasi Setuju Berorientasi Setuju Berorientasi Pada profesi Arsitek Setuju Tapi Apakah Kemudian Semua Masak Harus Jadi Arsitek Ya Enggak Sudah Pasti Kan Saya Cuma Pengen Tahu Saya Bisa Belajar Masak Apakah Saya Harus Jadi Chef Juga Dan Pencapaian Serius Loh Pada Saat Kamu Keluar Saya Bila Akhirnya Pak Saya Tahu Saya Gak Bisa Disa Nah Kita Mesti Pesta Karena Kamu Kemudian Merayakan Itu Dan Kamu Punya Pada Saat Menyadari Itu Pasti Menyadari Yang Lain Oh Saya Kuat Di Sini Gak Apa-apa Justru Itu Pentingnya Justru Penting Yang Satu Disitu Mungkin Itu Aja Sih